Longchen berdiri dan berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita kunjungi Raja Kambrium. Namun, Namong Lai merasa itu tidak pantas. Longchen terlalu ingin menyelamatkan seseorang, jadi dia berkata, aku sudah bertanya-tanya selama berhari-hari. Kamu baru saja tiba di Istana Dewa Beladiri hari ini, dan tidak pantas bagimu untuk mengunjungi orang itu. Selain itu, ku dengar Fuhai ini memiliki temperamen yang buruk, dan dia tidak memberimu muka. Dia pembuat onar, dan hanya karena dia kuat dan berkuasa, dia menganggap semua orang di bawahnya. Jika kamu mengunjunginya dengan tergesa-gesa, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Selain itu, ada masalah lain. Longchen juga merasa bahwa apa yang dikatakan Namong Lai masuk akal. Sudah sebulan, dan semakin dia cemas, semakin buruk jadinya. Longchen baru saja tiba di sini, jadi dia tidak mengerti apa-apa. Dia harus menenangkan diri terlebih dahulu. Ada apa? Tanya Longchen. Namong Lai berkata, tiga Marsial Saint, tiga vaksi besar. Lin Junyao tidak terlalu peduli, dan vaksinya biasanya mendukung Kaisar dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Kami semua mengikuti Marsial Saint Wenrensi, jadi kami dapat dianggap sebagai kelompok yang tidak menonjolkan diri. Namun, Marsial Saint lainnya, Yefutu, yang juga dikenal sebagai Marsial Saint Pembantai, adalah orang yang sangat agresif. Dia selalu mengambil inisiatif dalam segala hal, dan dia selalu menentang kami. Hallmaster dari Cambrian Hall adalah salah satu murid Yefutu, jadi Hallmaster dari Cambrian Hall pada dasarnya setia kepada Yefutu. Oleh karena itu, jika kami mengunjunginya, Fuhai itu pasti akan memperlakukan kami sebagai musuh. Justru karena dia dari vaksi Yefutu, kami tidak bisa bertindak gegabuh. Longchen mengira bahwa organisasi penegak hukum Istana Dewa Beladiri akan bersikap adil, tetapi dia tidak menyangka hal itu hanya berlaku untuk satu orang. Istana Dewa Beladiri tampaknya tidak bersatu melawan orang luar, tetapi ada banyak kekuatan tersembunyi. Longchen baru saja tiba, jadi ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Dia menundukkan kepalanya dan merenung, mencoba memahami situasinya. Dengan kata lain, Fuhai ini memiliki temperamen yang buruk, dan dia mungkin tidak menghormati kita. Mustahil bagi kita untuk mendapatkan informasi apapun darinya, dan jika kita melawannya secara langsung, itu pasti akan menyebabkan konflik antara kedua vaksi. Pihak lainnya berasal dari Aula Cambrium, dan jika kita bertarung dengan Raja Cambrium dari Aula Cambrium, kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Longchen akhirnya mengerti apa yang dipertaruhkan di sini. Masalah ini jauh lebih sulit dari apa yang dibayangkannya. Tentu saja hal itu tidak membuatnya takut. Namong Lai memutuskan dan berkata, Ku dengar kau baru saja kembali dari kota kekacauan Bintang Sembilan dan belum beristirahat dengan baik. Kau harus menenangkan diri selama beberapa hari ke depan. Aku akan keluar dan menanyakan situasinya terlebih dahulu. Kita harus berhasil secepatnya. Aku harap Han Tua bisa selamat kali ini. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan membunuh orang-orang yang menyakitinya. Mata Nangong Lai dipenuhi dengan permusuhan. Mereka telah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin Han Yun Sing mati kali ini. Hati-hati, kata Longchen. Sebenarnya amarah dalam hatinya tak kalah dengan amarah Nangong Lai, tapi saat ini jika ia sampai kehilangan akal, bukan saja ia akan gagal, bahkan bisa saja ia menyakiti orang lain. Jangan khawatir, aku akan pergi mengumpulkan beberapa informasi. Aku tidak akan mati sebelum aku yakin bahwa Han Tua sudah mati. Nangong Lai mengepalkan tangannya yang tebal, berbalik, dan pergi, meninggalkan Longchen sendirian. Longchen berdiri dan berjalan memasuki ruangan yang telah disiapkan untuknya. Sambil menatap keluar jendela, mata Longchen berkilat marah. Paman Han, kalau terjadi apa-apa padamu, aku akan membuat semua orang yang terlibat mati bersamamu, tidak peduli siapapun mereka. Bahkan jika mereka mati, itu tidak cukup untuk meredakan kebencian di hati Longchen. Dia menghormati kedua tetua ini dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak menyangka. Karena sudah terjadi, satu-satunya cara adalah menyelesaikannya. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Nangong Lai keluar untuk mengumpulkan informasi. Longchen memanfaatkan waktu dan duduk untuk mengatur kultifasinya. Hampir sepertiga dari seratus juta lubang telah diubah. Berdasarkan kemajuan ini, aku akan membutuhkan dua bulan lagi untuk mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi dan membangun negara ilahi. Kecepatan ini agak lambat. Sebelum membangun negara ilahi, kemampuan bertarungku paling banyak dapat membunuh seorang prajurit di tahap akhir alam kesengsaraan nirvana. Jika aku menghadapi seorang prajurit di tingkat kedua alam kesengsaraan nirvana sendirian, peluangku untuk menang sangat kecil. Longchen sangat jelas tentang situasinya sendiri. Formasi neraka darah kuno, jari alam semesta ekstrim, sembilan naga melahap langit, dan seni pembantai dewa. Kekuatan jurus-jurus ini melampaui kekuatan seorang pendekar di alam kesengsaraan nirvana. Terutama sembilan naga melahap langit, bentuk terakhir dari kitab suci sembilan naga, kekuatannya bahkan lebih besar daripada jurus pembunuh dewa yang belum lengkap. Jurus pembunuh dewa dapat dikatakan sebagai jurus pembunuh dewa yang sesungguhnya. Sedangkan untuk jari semesta ekstrim, itu berada di level lain. Jika digunakan dengan baik, itu akan cukup untuk menentukan kemenangan. Selain jurus-jurus mematikan ini, Long Chen juga mengandalkan teknik pedang ganda dan dua pedang dewa. Pedang lingki yang kuat dan misterius, yang secara langsung menyerang jiwa bela diri dewa. Memegangnya, Long Chen selalu merasa bahwa dia bertarung berdampingan dengan lingki. Adapun pedang pembunuh dewa, itu adalah pedang pembantaian dan pedang pemakan. Selama levelnya cukup tinggi, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dan memperkuat dirinya sendiri. Itu akan memadatkan pola Dao ketiga. Ketika semua lubang telah berubah, kekuatan dunia Nirvana dalam tubuh Long Chen hanya setara dengan tingkat pertama alam kesengsaraan Nirvana. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, ia dapat melawan seorang pejuang di tingkat kedua alam kesengsaraan Nirvana, semua karena gerakan pembunuh dan senjata Dao yang kuat ini, serta tubuhnya yang kuat. Adapun darah esensi yang diwarisi dari naga Void. Secara samar-samar, Long Chen sudah tahu bahwa darah esensi naga Void akan digunakan di sana. Sekarang, semua saripati darah naga roh darah kuno telah memasuki tubuhku. Sedikit lagi dan tubuhku akan mampu menyerap semua saripati darah dan menjadi naga muda. Saripati darah naga kekosongan tak terbatas tidak dapat lagi mengganggu tubuhku. Jika tidak, kedua naga leluhur akan berebut wilayah, dan aku akan meledak dan mati. Long Chen sangat berterima kasih kepada Long Qinglan, karena ketika dia memberi Long Chen dua jenis darah esensi, dia sudah memikirkan jalan keluar untuk Long Chen. Dia ingin menciptakan seorang prajurit naga leluhur yang menentang surga dengan dua jenis darah esensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga Astral Void berbeda dengan naga spiritual darah primordial. Naga spiritual darah primordial memiliki tubuh fisik, dan dia adalah perwujudan dari tubuh fisik yang kuat. Saat itu, tubuhnya dapat menutupi langit dan bumi, dan dia adalah leluhur pembantaian. Sapuan ekornya dan tusukan cakar naganya dapat mengguncang seluruh dunia. Namun, naga Astral Void berbeda. Dia transparan, ilusi, dan bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Dia mengembara di sungai waktu yang panjang, dan sulit untuk dipahami. Dia bahkan tidak memiliki tubuh fisik yang tetap. Ketika Long Qinglan menyerap darah esensi naga Astral Void, tempat di mana darah esensi diwarisi bukanlah tubuh fisik Long Qinglan, tetapi roh Yuan-nya. Oleh karena itu, tidak ada konflik antara darah esensi naga Void dan naga roh darah kuno, di bawah penindasan dan mediasi giyok naga misterius. Yang disebut roh. Beberapa hari yang lalu, Long Chen memiliki beberapa pemahaman tentang kultivasi alam kesengsaraan Nirvana. Jiwa bela diri dewa hanya milik alam bela diri dewa. Setelah mencapai tingkat kesembilan alam bela diri dewa, roda emas Nirvana akan diproduksi di dalam tubuh. Roda emas Nirvana adalah sesuatu yang mengubah kekuatan dunia menjadi kekuatan Nirvana. Ketika seorang prajurit mencapai alam kesengsaraan Nirvana, roda emas Nirvana akan disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam jiwa bela diri dewa. Jiwa bela diri dewa akan meluas, menempati seluruh lautan kesadaran, dan berubah menjadi bentuk nyata, membentuk roh yang tidak dapat dihancurkan. Ada perbedaan besar antara naga roh primordial dan jiwa bela diri dewa. Naga roh primordial mengandung esensi jiwa dan merupakan gabungan dari pikiran, gagasan, dan pemahaman seseorang. Tubuh dan roh primordial bersama-sama membentuk seseorang. Tubuh dan roh primordial adalah bagian penting dari seseorang, dan keduanya tidak boleh hilang. Tubuh memelihara roh primordial, sedangkan roh primordial adalah otak dan pemahaman, dan tubuh adalah fondasinya. Roh primordial mengendalikan tubuh, tetapi itu bukan hubungan atasan dan bawahan, tetapi hubungan yang setara. Esensi darah warisan naga roh primordial menempati tubuhku dan mengubahnya menjadi tubuh naga leluhur. Menurut rencana ayahku, esensi darah warisan naga astral void pada akhirnya akan memasuki roh primordial ku, yang memungkinkan naga astral void bersembunyi di tubuh naga roh primordial. Dengan begitu, aku akan memiliki kekuatan dua kali lipat dari naga leluhur. Tentu saja, naga astral void hanya dapat digunakan setelah aku melewati kesengsaraan nirvana pertama dan membentuk roh primordial yang sebenarnya. Jiwa bela diri dewa hanyalah kekuatan jiwa sederhana, sedangkan roh primordial adalah jalan utama untuk menjadi dewa. Situasi Longchen istimewa. Dia belum membentuk roda emas nirvana, tetapi tubuhnya telah menghasilkan kekuatan nirvana. Ketika dia membentuk roda emas nirvana dan kesengsaraan nirvana turun, dia tidak tahu apa efek kesengsaraan nirvananya. Longchen menantikan momen itu. Meskipun kesengsaraan nirvananya pasti sangat mengerikan dan sulit untuk dilewati, itu akan menjadi lompatan besar jika dia berhasil melewatinya. Dia tidak hanya akan mampu menyerap sepenuhnya darah esensi naga roh darah kuno dan berubah menjadi naga, dia juga akan mampu membentuk rohnya dan menggunakannya untuk menerima darah esensi naga void. Di dunia ini, mungkinkah ada seseorang yang lebih berbakat daripada dia? Tentu saja, ini semua di masa depan. Longchen masih harus mengubah energi dunia nirvana dalam tubuhnya secara diam-diam untuk tantangan di Istana Kaisar Roh Kedang. Suatu hari berlalu dengan tenang, Longchen menyadari bahwa dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Dia terlalu khawatir tentang Han Yun Xing dan sama sekali tidak berminat untuk berkultivasi. Oleh karena itu, meskipun dia baru saja tiba, dia harus keluar dan mengumpulkan informasi dengan Namong Lai. Jika tidak, hatinya hanya akan menjadi semakin kacau. Tidak lama setelah dia keluar dari pintu, dia bertemu dengan Namong Lai yang berjalan kembali dengan wajah pucat. Pada saat itu, wajah Longchen berubah sangat buruk. Dia mendukung Namong Lai dan berjalan kembali. Setelah memeriksa dengan cepat, dia tahu bahwa Namong Lai telah dipukul di dada. Organ dalam, meridian, dan tulangnya hancur dan tubuhnya terluka parah. Dia harus bertahan untuk berjalan kembali, dan ketika dia kembali, dia hampir pingsan. 1462 Tanpa diragukan lagi, Namong Lai telah pergi ke tempat Fuhai untuk mengumpulkan informasi dan dipukuli. Saya terlalu ceroboh dan tertangkap oleh Fuhai. Orang itu menangkap saya dan memukuli saya. Namong Lai menggertakan giginya. Longchen memiliki banyak esensi abadi di alam kekosongan besar. Luka Namong Lai terlalu parah hari ini, jadi dia harus menggunakan esensi abadi. Longchen mengeluarkan sejenis esensi abadi dengan satu tanda abadi yang disebut rumput baru lahir 10.000 tahun. Itu memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan secara khusus ditujukan pada organ dalam. Itu dapat mengubah tubuh seseorang menjadi kekuatan hidup bayi. Itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasi Namong Lai di masa depan. Melihat bahwa itu sebenarnya adalah esensi surgawi, Namong Lai buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Chen, R, tidak perlu. Bagaimana kehidupanku yang busuk ini bisa dibandingkan dengan esensi surgawi ini? Kamu simpan saja dulu, itu mungkin akan sangat berguna di masa depan, jadi jangan sia-siakan untukku. Sempurnakan. Aku punya banyak barang ini. Aku punya banyak di kota kekacauan bintang 9. Longchen berkata dengan suara berat. Paman kesayangannya telah dipukuli. Kali ini, Longchen tidak dapat menahannya lagi. Fuhai ini sangat sombong. Longchen harus pergi dan melihatnya. Namong Lai tidak dapat membantahnya. Dia menerimanya dengan rasa terima kasih dan duduk untuk menyempurnakannya. Longchen menunggu dengan sabar. Setengah hari kemudian, Namong Lai telah menyempurnakan rumput Naschen 10.000 tahun. Tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Dia berdiri dan berkata, Aku tidak menyangka hidupku yang busuk akan memiliki kesempatan untuk menggunakan esensi abadi. Littlechen, kamu tumbuh terlalu cepat. Longchen tidak mendengarkannya. Dia berkata, Karena dia telah memukulmu, aku harus pergi menemuinya apapun yang terjadi. Tentu saja, aku tidak akan bersikap impulsif. Percayalah saja padaku. Ku rasa hilangnya Paman Han ada hubungannya dengan dia. Pergi sekarang. Namong Lai masih ragu-ragu. Dia merasa bahwa Longchen memiliki masa depan yang cerah di depannya. Tidak ada gunanya menyinggung seseorang begitu cepat setelah datang ke Istana Kaisar bela diri sejati. Aku akan pergi mencari Wen Ren Jingtau dan memintanya untuk membantu. Longchen bukan orang bodoh. Dia baru saja tiba di sini dan tidak punya banyak pengalaman. Dia harus menemukan seseorang dengan status yang cukup untuk mempertahankan benteng. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Aku sudah memberitahu mereka, jadi aku tidak akan bisa mengetahui apapun jika aku tetap di luar. Kau mendapat dukungan dari Senior Wen Ren Xi, jadi mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku hanya berharap Patu Han cukup beruntung untuk tidak mati sebelum dia melihatmu bangkit. Kata-kata ini membuat hati Longchen sakit. Dia semakin menghormati Han Yun Sing. Sejak dia memasuki Istana Kaisar bela diri sejati, pihak lain telah memperlakukannya dengan sangat baik, tapi kali ini Namong Lai memimpin jalan, dan Longchen dengan tegas menuju kediaman Wen Ren Jingtau. Wen Ren Jingtau baru saja mundur dari kota kekacauan Bintang Sembilan dan kebetulan sedang memulihkan diri. Dia punya waktu luang, jadi ketika Longchen melihatnya, dia langsung ke intinya dan menjelaskan maksudnya. Setelah mendengarkan, Wen Ren Jingtau terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku hanya bertanya-tanya mengapa Namong Lai tidak bersama Han Yun Sing. Jadi orang itu ditipu. Han Yun Sing juga ada di pihakku, tetapi dengan temperamen Fuhai, dia akan menyerang jika ada sedikit perbedaan pendapat. Akan sangat sulit untuk mendapatkan apapun darinya, jadi aku hanya bisa membawamu ke sana untuk mencoba. Longchen mencibir, aku pikir itu kemungkinan besar perbuatannya. Status Longchen di Istana Dewa bela diri belum tinggi. Jika sudah tinggi, dia tidak akan terlalu peduli dan akan langsung membunuh. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba teringat pada posisi Kaisar Bela Diri Suci. Jika dia menjadi Kaisar Bela Diri Suci, belum lagi Fuhai, bahkan Yefutu, salah satu dari tiga orang suci Bela Diri, tidak akan mampu menyentuhnya. Olah Bela Diri Dingin menempati total dua lantai di pagoda langit cerah, lantai tujuh dan delapan. Sebagai salah satu dari sepuluh Raja Dingin Agung, kediaman jimat Fuhai seharusnya berada di lantai delapan. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Dia berani memukuli orang-orang kita. Aku tidak bisa membiarkannya menjadi sombong hanya karena ini, kata Wen Ren Jingtau. Dia adalah orang yang pemarah, dan setelah berada di kota kekacauan Bintang Sembilan begitu lama, dia tentu tidak akan takut pada Raja Dingin. Dengan Wen Ren Jingtau memimpin jalan, ketiganya melewati jalan Kaisar Bela Diri Sejati dan naik ke lantai delapan. Ini adalah wilayah olah Bela Diri Dingin. Tentu saja, ada seniman Bela Diri lain yang berkeliaran di sini. Nangong Lai sangat mengenal lokasi kediaman jimat. Di bawah pimpinannya, ketiganya segera muncul di depan kediaman jimat. Hati Long Chen dipenuhi niat membunuh. Yang dia butuhkan sekarang adalah kebenaran. Jika memang benar kematian Han Yun Xing disebabkan oleh Fu Hai, maka dia tidak peduli dengan hal lain. Di dadanya, aura ganas tumbuh dengan liar. Seluruh darah Long Chen mendidih, dan kebenciannya membara. Dia memikirkan semua yang telah dilakukan Han Yun Xing untuknya. Long Chen dengan tulus memanggilnya Paman Han, tidak peduli seberapa kuat dia. Pintu emas talismen residens itu tinggi dan megah. Secara kebetulan, ketika kelompok tiga orang Long Chen baru saja tiba, gerbang perkebunan jimat terbuka, dan dua orang berjalan keluar di tengah kerumunan puluhan ribu orang. Salah satunya adalah seorang gadis muda yang cantik dan dingin dalam gaun hijau tua, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan janggut lebat di wajahnya. Pria parubaya itu tersenyum lebar dan memberi isyarat untuk menyambutnya. Dia mungkin sedang mengantar gadis itu keluar dari kediaman dan tanpa sengaja bertemu dengan Long Chen. Pada saat itu, mata Long Chen menyipit. Gadis cantik yang tengah berbicara dengan pria parubaya berjanggut itu tiba-tiba merasakan tatapan membara padanya. Tubuhnya bergetar, dan jantungnya berdebar kencang. Ia berbalik dan benar saja, pemuda legendaris yang dikenalnya itu berdiri di antara kedua ahli itu, menatapnya. Sepasang mata yang dingin namun tajam itu membuatnya merasa seperti tidak berdaya. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Dia tidak memiliki rahasia di depan pihak lain. Meskipun orang-orang di Istana Dewa Beladiri menganggapnya sangat mulia, di depan pihak lain, dia merasa malu dengan inferioritasnya. Namun, ketika mereka bertemu lagi, mengapa dia menatapnya dengan tatapan penuh kebencian? Sebenarnya, Feng Zilin salah paham. Semua kebencian Long Chen ditujukan pada Fuhai, yang berdiri di sampingnya. Pria parubaya itu, yang tinggi dan berwajah kasar, mengenakan jubah biru tua. Dia tertawa terbahak-bahak dan tidak memperhatikan Long Chen dan yang lainnya. Senior Fu, saya permisi dulu. Feng Zilin mengabaikan senyum pihak lain. Sosoknya bergerak, dan gaunnya berkibar tertiup angin. Dia masih dingin dan cantik. Dia berhenti di depan Long Chen sebelum berdiri diam dan menatap pemuda di depannya. Dia mengira Long Chen datang untuknya. Long Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia telah menyelamatkannya dari tangan Master Aula Mysterious Neter dan Master Aula Mad Demon, dan dia telah membantunya bertahan hidup. Seharusnya tidak ada konflik di antara mereka berdua. Pikiran Long Chen dipenuhi dengan Han Yun Sing. Ketika dia melihatnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, minggir dulu, ada yang harus kulakukan. Mendengar ini, tatapan Feng Zilin berubah dingin. Dia ingin diam minggir. Mereka tidak bertemu selama setahun. Mereka bertemu lagi, tetapi dia ingin diam minggir. Long Chen tidak akan pernah tahu betapa pentingnya dia bagi Feng Zilin. Dia tampaknya telah hidup untuknya. Mungkin karena persaingan, dia ingin membuktikan bahwa dia tidak lemah, tetapi ada emosi rumit lainnya. Dia telah mencapai apa yang dimilikinya hari ini, dan yang paling dia inginkan adalah Long Chen melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama setahun, hal pertama yang dia katakan adalah agar dia minggir. Apakah kamu masih sombong? Antusiasme Feng Zilin seakan disiram seember air dingin oleh sikap Long Chen. Wajah dan nada bicaranya menjadi sangat dingin. Long Chen tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Fu Hai berada tepat di depannya. Long Chen memutar matanya ke arah Feng Zilin dan berjalan menuju Fu Hai bersama kedua orang lainnya. Berhenti. Tubuh anggun Feng Zilin menghalangi jalannya. Dia menatap matanya dan berkata, Long Chen, kita sudah tidak bertemu selama setahun, dan beginilah caramu memperlakukanku. Apakah aku masih tidak berharga di matamu? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Ada yang salah dengan otakku. Long Chen sudah memperlakukannya sebagai teman. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan dia keluar untuk membuat masalah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa selamat jika dia begitu bodoh. Hal ini membuat Nona Feng semakin marah. Dia telah bersusah payah menanggung kesengsaraan Nirvana. Jika dia tidak memiliki keyakinan itu di dalam hatinya, dia tidak akan selamat. Keyakinan itu adalah untuk membuktikan kepada Long Chen bahwa dia tangguh dan kuat. Dia ingin Long Chen melihatnya, memujinya, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah ketidakpedulian. Tepat saat Long Chen hendak berbicara dengan Fu Hai, Feng Zilin berlari di depannya. Hembusan angin bertiup kencang ke arah Long Chen. Dia menari-nari di tiup angin, pakaiannya berkibar-kibar. Matanya yang dingin menatap Long Chen dan berkata, aku mendengar tentang kebangkitanmu di kota kekacauan bintang sembilan. Bakatmu sangat mengagumkan, tetapi aku, Feng Zilin, juga tidak lemah. Aku telah bertarung denganmu begitu lama, tetapi kamu tidak pernah menghormatiku. Long Chen, setelah setahun, apakah kamu punya nyali untuk melawanku lagi? Aku telah melewati kesengsaraan Nirvana, aku memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Long Chen tidak menyangka bahwa kata-katanya akan menyentuh saraf rapuh wanita ini. Dia tidak memiliki niat buruk, tetapi karena masalah Han Yun Sing, niat membunuhnya sangat kuat. Sekarang bukan saatnya membuat masalah. Dia berkata, baiklah, tunggu aku menyelesaikan urusanku. Jangan buang waktu, sekaranglah saatnya. Feng Zilin membenci Long Chen karena mengesampingkan masalahnya. Dia jelas tidak menghargai Feng Zilin. Feng Zilin telah melakukan banyak hal hanya agar pria ini melihatnya dan menghargainya. Feng Zilin tidak sabaran. Feng Zilin tampak kuat di luar, tetapi hatinya seperti kaca. Sekali tersentuh, hatinya akan hancur. Saat dia sedang marah, dia suka main-main. Provokasi pihak lain yang tak henti-hentinya membuat Long Chen benar-benar marah. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepala wanita ini. Mungkin itu susu kedelai. Dia menghentikan langkahnya. Feng Zilin telah menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Perubahan ini membuat Wen Ren Jingtau dan Namong Lai merasa tidak berdaya. Long Chen langsung terjerat oleh wanita pemarah ini. Feng Zilin tidak akan menyerah sampai dia menang. Wen Ren Jingtau dan Namong Lai hanya bisa menunggu. Bagaimanapun, Fu Hai hanya menonton dengan dingin dan tidak pergi. Gadis ini sangat sombong. Aku berdiri di sini dan dia tidak peduli. Wen Ren Jingtau menghela nafas. Namong Lai berkata, tidak bisakah kau melihatnya. Selama Long Chen keluar, dia adalah satu-satunya orang di dunianya. Ini adalah cinta dan kebencian. Kau yang tidak tahu malu tidak akan mengerti. 1463 Sikap Feng Zilin tegas, Long Chen terdiam. Konflik antara keduanya juga menarik banyak penonton. Coba kulihat seberapa kuat dirimu sekarang. Feng Zilin sangat ingin tahu hasilnya, jadi dia langsung menyerang. Dia berada di alam Nirvana dan dia memadatkan Dao Angin. Setelah membentuk segel Dao dan mengubah kekuatan Nirvana, dirinya yang sekarang pada dasarnya berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Nirvana memiliki atributnya sendiri. Kekuatan Nirvana milik Feng Lin tidak hanya memiliki atribut kehancuran dan kelahiran kembali, tetapi juga memiliki keanggunan dan kekerasan angin. Dibandingkan dengan kekuatan Nirvana biasa, kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Ditambah lagi, karena Dao penggabungan jiwa, pemahaman Feng Zilin tentang Dao Angin melampaui para prajurit di alam Nirvana pertama. Dia berada di depan kekuatan Nirvana. Budidaya alam Nirvana dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk meningkatkan kekuatan Nirvana seseorang. Ini dapat dicapai melalui banyak metode. Berkultivasi adalah salah satu metode, memperoleh kekuatan Nirvana dari esensi surgawi atau harta lainnya adalah metode lainnya. Ada juga banyak metode misterius lainnya. Peningkatan kekuatan Nirvana sangat berkaitan dengan bakat bawaan seseorang. Kebanyakan orang hanya dapat meningkatkan kekuatan Nirvana mereka secara bertahap, mustahil bagi mereka untuk mencapai langit dalam satu langkah. Bagian lainnya adalah pemahaman Dao Surga. Peningkatan kekuatan Nirvana dapat memungkinkan seorang prajurit untuk maju dari tahap awal ke tahap akhir. Namun, hal itu tidak serta-merta menentukan kekuatan tempur. Terkadang, kekuatan tempur dan ketahanan terhadap alam Nirvana terkait dengan pemahaman tentang Dao Surga. Beberapa orang bahkan dapat menciptakan Dao Surga mereka sendiri dan menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan yang melampaui level mereka sendiri. Tanpa pemahaman, tidak ada gunanya seberapa besar kekuatan Nirvana yang Anda miliki. Anda mungkin akan dibunuh oleh alam Nirvana. Keadaan terbaik bagi seorang seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana adalah memahami terlebih dahulu, diikuti oleh kekuatan Nirvana. Namun, sebagian besar seniman bela diri kurang dalam pemahaman mereka tentang Dao Surgawi, yang juga merupakan alasan mengapa banyak orang meninggal selama kesengsaraan Nirvana. Feng Zilin mendapatkan segalanya dari orang mati itu. Pemahamannya tentang Dao Angin lebih maju. Meskipun kekuatan badai Nirvana tidak seberapa, itu bisa melampaui kekuatan bertarung alam Nirvana pertama. Itulah sebabnya dia bisa mencapai langit dalam satu langkah dan menjadi master seperti dewa bela diri muda. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan bila angin hijau diok melesat ke arah Longchen. Bila angin yang tampaknya sederhana ini sama sekali tidak sederhana karena berbeda dari seni bela diri. Ini adalah Dao Surgawi. Tingkat ketiga dari alam bela diri ilahi adalah alam makhluk surgawi. Pada saat itu, para prajurit akan mempelajari kesatuan manusia dan alam, dan pemahaman alam kesengsaraan Nirvana akan memperkuat kesatuan manusia dan alam ini. Feng Zilin hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Nirvananya, tetapi dia dapat menarik setidaknya 10% dari ki spiritual kaisar, yang terkondensasi pada bila angin, memancarkan aura yang menakutkan. Bila angin aneh ini mengandung jalan angin liar alam, dan terbang menuju Longchen dalam lintasan yang mengambang. Lintasannya tidak menentu, berubah begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat memprediksinya. Di dunia Longchen, semuanya menghilang. Satu-satunya pemandangan di dunia adalah gemuruh angin yang tak berujung. Angin membentuk binatang raksasa yang menutupi langit. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Cakarnya mencakar Longchen. Sebelum mencapainya, sensasi tajam itu membuat kulit Longchen mulai terpotong. Bisakah kau menahan serangan Dao Surgha? Suara dingin Feng Zilin bergema di telinganya. Longchen telah melihatnya. Para prajurit di alam nirvana yang pernah ia lawan sebelumnya baru saja memasuki alam nirvana. Mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Surgha. Mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mengerikan Feng Zilin. Satu-satunya yang kuat adalah pemimpin sekte penentang dewa, Lin Mo. Dao kekacauannya juga mengerikan, tetapi pada akhirnya, ia terbunuh oleh kekuatan magis garis keturunan. Pemahaman Feng Zilin tentang Dao Angin mungkin tidak kurang dari seorang prajurit di tingkat kedua alam nirvana. Serangan mengerikan seperti itu langsung menarik perhatian banyak orang. Wen Ren Jingtao ragu-ragu sejenak. Dia ingin membantu Longchen, tetapi dia melihat bahwa Longchen tidak panik. Dia juga ingin tahu apakah Longchen sebanding dengan yang lain. Melihat binatang badai raksasa itu hendak mencabik-cabiknya, Longchen akhirnya tak tahan lagi. Pedang pembunuh dewa dan pedang lingki muncul di tangannya. Teknik pedang ganda menari cepat. Tatapan matanya dingin. Ali-ali maju, dia malah mundur. Dia menggunakan pedang pembunuh dewa terlebih dahulu dan menggunakan seni pembunuh dewa, yang juga merupakan teknik bawaan Tao. Lintasan kata, surga. Empat pedang ki yang mematikan berpotongan dan membentuk kata kuno yang menyeramkan, surga, menghalangi bila angin. Teknik pedang ganda Longchen semakin baik dan lebih baik. Pada saat berikutnya, kekuatan alam nirvana meledak di tubuhnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan menggunakan pedang lingki untuk melakukan sembilan naga melahap langit. Setelah pedang ki, surga, naga suci menari dan membentuk gelombang serangan superkuat yang sepenuhnya melampaui kekuatan alam bela diri dewa. Longchen juga menggunakan kekuatan nirvana dan tidak lebih lemah dari lawannya. Dalam hal kuantitas dan pemahaman, dia tidak sebaik lawannya. Namun, kekuatan pedang ganda, terutama serangan tajam pedang pembunuh dewa, masih memungkinkannya untuk mematahkan bila angin Feng Zilin. Ledakan. Pedang ki ganda mematahkan serangan Feng Zilin dalam sekejap, menyebabkan angin kencang menyapu ke arah sisi Longchen. Longchen membelah serangan lawan dengan dua pedang, tetapi dia tidak terluka. Konfrontasi itu berakhir secepat terjadinya. Setelah itu berakhir, Feng Zilin dan Longchen tidak bergerak, mereka hanya saling memandang dalam diam. Longchen terkejut karena pemahamannya tentang jalan angin. Jalan surga memang memiliki kekuatan tak terbatas. Longchen sangat menginginkannya, tetapi sangat disayangkan bahwa dia belum mencapai tingkat kedelapan alam bela diri dewa. Kekuatan seni membunuh dewa dan sembilan naga melahap langit begitu kuat, tetapi ketika Longchen menggunakannya, dia hanya bisa mematahkan satu serangan Feng Zilin. Feng Zilin tentu saja lebih terkejut lagi. Longchen baru saja menggunakan kekuatan nirvana. Meskipun tampaknya tidak banyak, teknik pedangnya dan kekuatan lainnya menggantikannya, memungkinkannya untuk memblokir serangannya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di bawah sembilan naga Devor the Sky milik Longchen, roh primordialnya benar-benar merasakan sakit yang menusuk. Dia tahu bahwa itu disebabkan oleh pedang dewa hitam pekat di tangan Longchen. Jadi, dia berhenti. Karena dia tahu secara kasar bahwa Longchen masih memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Tidak peduli kapan, dia tidak akan pernah mengecewakannya. Hal ini membuat Feng Zilin tiba-tiba tersenyum. Dia juga merasa bahwa dia terlalu impulsif hari ini. Jelas, Longchen datang untuk sesuatu. Dia hanya dengan keras kepala ingin Longchen menganggapnya serius. Tindakan tadi seharusnya cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, dia menatap Longchen dalam-dalam dan berkata, besiaplah. Aku akan mencari waktu untuk bertarung denganmu. Aku tidak ingin terus-menerus kalah darimu. Sejak bertemu Longchen, dia belum pernah menang sekalipun. Kali ini, dia sudah siap sepenuhnya. Dia hanya ingin menang sekali. Itulah kepribadiannya, dia adalah orang yang tidak suka kalah. Setelah selesai berbicara, dia bagaikan peri yang anggun. Dengan angin sepoi-sepoi, dia segera meninggalkan tempat itu. Orang ini, Longchen terdiam. Dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Kemampuan Feng Zilin mengejutkannya. Dia benar-benar menganggapnya serius. Longchen bahkan tahu bahwa jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, meski begitu, Longchen tidak menganggap dia sulit dihadapi. Bisnis lebih penting. Dia merapikan dirinya, mengedipkan mata pada Wen Ren Jingtau, dan berjalan menuju Fu Hai. Fu Hai tidak bodoh. Dia tahu bahwa mereka datang untuknya. Dia pertama-tama menyapa Wen Ren Jingtau, yang memiliki status yang sama dengannya. Kemudian, dia menatap Longchen dengan ekspresi marah. Dengan nada mengejek, dia berkata, apakah ini Longchen, orang yang telah menyebabkan keributan seperti ini baru-baru ini. Tidak buruk. Untuk dapat menerima satu gerakan dari nona Feng, cabang Wen Ren Anda akhirnya menemukan seorang prajurit muda yang layak. Sayangnya, dia tidak dibesarkan oleh Anda. Dia sedang berbicara dengan Wen Ren Jingtau. Suasananya tegang. Wen Ren Jingtau adalah pria yang pemarah. Dia tidak tahan di olok-olok. Dia berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu, kecuali kamu takut. Fu Hai mencibir. Dia menatap Wen Ren Jingtau dan berkata, jangan omong kosong. Katakan saja padaku mengapa kamu ada di sini. Tatapannya beralih ke Nangong Lai dan tiba-tiba dia tersadar. Dia mencibir, jadi ini karena sampah ini. Benar, aku melukainya. Orang ini telah berkeliaran di luar rumah jimatku selama beberapa hari terakhir. Apakah dia pikir aku tidak tahu bahwa dia bertanya tentang rumah jimatku? Dia beruntung aku tidak membunuhnya. Apa, beranikah kau melawanku karena ini? Sebagaimana dugaan kami, dia orang yang pemarah sebagaimana rumor yang beredar. Dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk mencari tahu tentang Han Yun Sing. Long Chen terbakar amarah, tetapi demi Han Yun Sing, dia hanya bisa menelan amarah di dalam hatinya. Ini bukan saatnya untuk membiarkan kedua faksi itu berselisih. Dia masih kekurangan kekuatan. Wen Ren Jingtau mengamuk, Kakek Tua Fu, jangan bertindak terlalu jauh. Anak buahku bukanlah orang yang bisa kau pukul begitu saja karena kau mau. Apa yang bisa kau lakukan? Kita semua adalah orang-orang berstatus. Apa kau akan melawanku demi sampah ini? Kata Fu Hai dengan nada meremehkan. Long Chen tahu bahwa tidak baik bagi Han Yun Sing jika mereka terus berdebat. Dia datang ke sini untuk mencari tahu apakah hilangnya Han Yun Sing ada hubungannya dengan Fu Hai. Saat kedua belah pihak sedang bertengkar, Long Chen tiba-tiba menyelam mereka dan berkata, Senior Fu, kami tidak datang ke sini hari ini untuk menantangmu. Kamu telah memukuli paman namongku, ini adalah fakta. Namun, kamu punya alasan, jadi kita tidak akan bertengkar tentang masalah ini untuk saat ini. Namun, aku punya pertanyaan lain untuk ditanyakan kepadamu. Fu Hai menjadi marah dan berkata, beraninya kau bersikap kasar padaku. Bocah, apakah kau benar-benar merasa dirimu penting? Apakah karena Wen Ren Jingtau dan yang lainnya ingin kau menjadi kaisar bela diri suci? Apakah kau mencoba menyeretku? Long Chen tidak membiarkan lelaki tua ini membuatnya takut. Dia menatap Wen Ren Jingtau dengan mata tajamnya dan menyelah. Senior Fu, apakah menurutmu kami tidak tahu sesuatu? Kamu tidak senang bahwa Han Yun Sing terlalu dekat dengan putrimu Fulinger, jadi kamu diam-diam membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu melakukannya secara diam-diam? Long Chen meneriakkan hal ini. Ia percaya bahwa jika rahasia seseorang tiba-tiba terbongkar, akan ada perubahan mentalitas seseorang untuk sementara waktu. Akan ada juga beberapa perubahan kecil, seperti perubahan pada pupil. 1464 Seperti yang diduga, kata-katanya membuat pihak lain mundur selangkah karena takut. Matanya berkedip saat dia menatap Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasakan niat membunuh yang sangat kuat datang dari orang ini. Sebenarnya, hal itu sangat mudah dipahami. Jika Fu Hai tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka dia hanya akan tertegun sejenak. Tidak mungkin niat membunuh yang begitu kuat muncul. Pada saat itu, Long Chen merasa seolah-olah dia akan dibunuh. Dia bereaksi lebih cepat daripada Fu Hai. Dia cepat-cepat mundur ke sisi Wen Ren Jingtau dan berkata sambil tersenyum, Senior Fu, jangan gugup. Aku hanya bercanda. Sampai jumpa di lain waktu. Long Chen datang hanya untuk mengonfirmasi berita tersebut. Dia tidak siap menghadapi konflik. Tetapi kata-kata tidak dapat menggambarkan kemarahan di hatinya. Yang kurang darinya adalah cara untuk membunuh Fu Hai. Kekuatan Fu Hai berada pada tahap awal kesengsaraan Nirvana kedua, yang hampir sama dengan Lin Mo. Dalam pertarungan langsung, Long Chen jauh dari kata sebanding dengan Fu Hai. Oleh karena itu, ia harus bersabar untuk sementara waktu. Ketika kekuatannya benar-benar memasuki level ke-8 alam bela diri ilahi dan ia membangun kerajaan ilahinya, ia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Fu Hai. Kalau tidak, dia tidak akan membutuhkan bantuan Wen Ren Jingtau untuk membunuh Fu Hai. Fu Hai adalah tokoh senior di pihak Yefutu, dan dia juga memiliki identitas Raja Kambrium. Bahkan Wen Ren Xi tidak dapat melakukan apapun terhadap Fu Hai. Satu-satunya orang yang dapat melakukannya adalah Long Chen sendiri. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa meskipun dia marah dan tidak berdaya, dan dia tidak yakin bagaimana keadaan Han Yun Sing, dia harus menahannya sampai dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Fu Hai, atau bahkan membunuhnya. Dia ingin segera membunuh orang ini, tetapi dia tidak sebegitu dewasanya. Jika dia bertindak gegabuh hari ini, itu tidak akan ada gunanya baginya, dan dia bahkan mungkin melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik. Dia tidak bisa menghancurkan balai hukuman seperti yang dilakukannya di Istana 3000. Dia harus bertahan sampai dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Singkatnya, baik dari segi kekuatan maupun status, dia masih kurang di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia bahkan tidak bisa menekan Raja Kambrium dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati, jadi bagaimana dia bisa pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang dan membawa Lingki pergi. Dalam hati Longchen, dia merasakan kebencian, tetapi dia dengan paksa menekannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dari reaksi Fu Hai, dia tahu bahwa hilangnya Han Yun Sing ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak yakin apa yang bisa dia tahan, tetapi dia yakin bahwa dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahannya. Setidaknya, dia tidak dapat bergerak sebelum membangun kerajaan ilahinya. Dia telah mencapai tujuannya hari ini. Dia yakin bahwa Fu Hai memiliki hubungan dengan Han Yun Sing. Dengan perlindungan Wen Ren Jing Tau, dia tidak perlu takut pada apapun. Pada saat ini, Fu Hai akhirnya bereaksi. Niat membunuhnya terungkap saat dia meraung marah, bocah, omong kosong apa yang kau ucapkan. Siapa Han Yun Sing? Siapa orang tak dikenal itu? Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba memfitnahku? Longchen mencibir dan berkata, itu hanya candaan. Apakah kamu perlu begitu bersemangat? Namun, surga sedang mengawasi apa yang dilakukan orang-orang. Beberapa orang seharusnya tidak berpikir bahwa mereka bisa begitu tertutup. Beberapa hal harus dilakukan dalam hidup mereka. Ayo, senior Wen Ren. Longchen dengan paksa menahan diri dan menarik Wen Ren Jing Tau. Wen Ren Jing Tau menatap Fu Hai dengan tajam dan berkata, Selamat tinggal, Fu Tua. Mereka bertiga tidak tinggal lebih lama dan segera meninggalkan Fu Hai. Bocah ini, Fu Hai menggertakkan giginya dan ekspresinya berubah. Niat membunuh yang mengerikan terungkap sampai dia membanting pintu rumah Fu. Setelah kembali ke lantai tiga, Longchen menarik napas dalam-dalam. Chen, R, apa maksudmu? Namong Lai tidak dapat bereaksi tepat waktu. Longchen berkata, aku percaya pada intuisiku. Paman Han pasti telah dipenjara atau dibunuh olehnya. Namong Lai meraung, aku akan membunuhnya. Tunggu. Longchen menariknya kembali, dan mereka bertiga duduk di sebuah pavilion di halaman. Longchen menganalisis, menurut aturan Istana Dewa Beladiri, adalah kejahatan berat baginya untuk menggunakan kekuatannya untuk menyakiti rekan senegaranya. Namun, karena olah seni es milik yang mulia Beladiri Yefutu, mustahil untuk menghadapinya melalui olah seni es. Selain itu, dugaanku adalah bahwa faksi kita dan faksi lainnya seperti api dan air. Jika senior Wenren dan yang lainnya bergerak dengan paksa, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di Istana Dewa Beladiri. Ekspresi Wenren Jingto juga sangat tidak sedap dipandang, Futua ini sangat kurang ajar. Kurasa dia pasti telah melakukannya. Namun, analisis Longchen benar. Ola Beladiri dingin memang tidak dapat diandalkan. Jika kita bergerak, orang-orang mereka juga akan membalas. Pada saat itu, akan terjadi kekacauan. Jadi, Longchen, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Tatapan mata Longchen berubah dingin, aku punya cara. Dia menunjuk dirinya sendiri, identitasku istimewa. Kaisar memanggilku sebelumnya. Selama aku berada di Istana Kaisar Beladiri, tidak ada yang bisa menghukumku atau membunuhku. Selain itu, aku hanya mewakili diriku sendiri, tidak seperti senior Wenren yang mewakili seluruh klan Wenren. Oleh karena itu, aku adalah orang yang paling cocok untuk bergerak. Wenren Jingto terkejut, Longchen, apa yang akan kamu lakukan? Longchen menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Matanya merah padam, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Paman Han, aku akan membiarkannya mati di depan semua orang. Jika hanya di penjara, setidaknya aku akan menyelamatkan Paman Han. Mendengar perkataan Longchen, Namong Lai dan Wenren Jingto terkejut. Mereka tidak menyangka Longchen begitu berani. Namong Lai berkata, tidak, kamu masih muda. Aku mendengar dari catatan pertempuranmu di kota kekacauan bintang 9 bahwa kamu paling-paling hanya bisa menghadapi seorang prajurit Nirvana Tribulation yang sudah lanjut. Kamu masih kurang dibandingkan dengan seseorang yang telah melewati Nirvana Tribulation kedua. Dia lebih kuat dari Feng Zilin. Wenren Jingto juga berkata, Namong Lai benar. Cara ini terlalu berisiko. Bahkan bisa membahayakan Han Yun-sing. Selain berdarah panas, Longchen juga tenang. Tentu saja, dia tahu tentang masalah ini. Dia berkata, aku tahu bahwa aku tidak cukup kuat. Yang perlu kulakukan sekarang adalah membunuh mereka dengan cepat. Aku tidak bisa membiarkan bala bantuan datang. Aku hampir mencapai terobosan. Beri aku dua bulan, dan aku akan dapat mencapai level yang kuinginkan. Tapi dua bulan terlalu lama. Inilah yang paling membuat Longchen bimbang. Berengsek. Dia memiliki terlalu banyak titik akupuntur di tubuhnya. Butuh setidaknya satu bulan untuk mengubahnya menjadi tiga kali kekuatan alam Nirvana. Namun, dia tidak bisa menunggu selama itu. Jika Han Yun-sing masih hidup, dia juga tidak akan bisa menunggu selama itu. Haruskah dia mengambil risiko berperang atau bahkan berkorban darah? Longchen tahu bahwa dia baru saja tiba di Istana Dewa Beladiri dan tidak memiliki dasar. Jika dia ingin bertahan hidup di tempat ini, dia harus memiliki posisi. Ini karena kultivasinya yang menantang surga. Awalnya, selama pertempuran peringkat naga tersembunyi, dia telah memperoleh tempat bagi Istana Dewa Beladiri untuk menjadi gurunya. Namun sekarang, pada dasarnya tidak ada yang berani menerimanya sebagai murid. Bagaimanapun, Longchen telah dipanggil oleh Kaisar Agung Zen Wu. Hal ini menyebabkan identitasnya saat ini sebagai murid biasa. Kecuali jika Kaisar Agung Zen Wu bersedia menerimanya sebagai murid. Tetapi Longchen tahu bahwa Kaisar Agung Zen Wu menginginkannya untuk memikul tanggung jawab berat untuk menjadi Kaisar Beladiri suci. Sebenarnya, Kaisar Agung Zen Wu tahu tentang ayah Longchen dan menghormati pria ini. Itulah sebabnya Longchen yakin bahwa apapun yang dia lakukan di Istana Kaisar Beladiri, dia tidak akan mati. Bahkan Yefutu tidak akan berani membunuhnya. Setelah mendengarkan Longchen, Wen Ren Jingtau juga merasa bahwa dua bulan terlalu lama. Dia sangat bingung tentang ranah Longchen dan bertanya, Longchen, bisakah kamu menjawab pertanyaan? Apa ranahmu sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan alam nirvana di tubuhmu, tetapi jiwa Beladiri Dewamu belum tumbuh menjadi roh primordial. Aku juga belum melihatmu melewati kesengsaraan nirvana. Orang-orang yang belum melewati kesengsaraan nirvana tidak dapat memiliki kekuatan alam nirvana yang begitu besar. Mata Longchen berbinar. Istana Kaisar Beladiri begitu besar sehingga mungkin ada banyak hal yang dapat mempercepat transformasi. Misalnya, api nirvana yang pernah diperoleh Longchen. Longchen memiliki sejumlah besar esensi abadi. Bahkan jika istana Kaisar Beladiri tidak memberikannya kepadanya, Longchen dapat menggunakan esensi abadi miliknya sendiri untuk menukarnya. Wen Ren Jingtau, Wen Ren Xi, dan yang lainnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kaisar Agung Zhenwu adalah orang tua yang dihormati Longchen. Hanya saja masalah kekuatan alam nirvana muncul lebih awal dari yang diharapkan. Longchen buru-buru memberitahu Wen Ren Jingtau bahwa dia hanya berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, tetapi dia memiliki kekuatan alam nirvana. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi meskipun demikian, Wen Ren Jingtau masih terkejut ketika dia mendengar bahwa Longchen memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Dia menatap Longchen dengan ekspresi ketakutan dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Senior Wen Ren. Longchen bertanya ragu-ragu. Wen Ren Jingtau hampir tercekik. Ia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri. Ia masih menatap Longchen dengan heran dan berkata, kebenar-benar memiliki bakat yang tak tertandingi. Bakat itu langka di dunia. Tak seorang pun yang mampu menandingimu sejak zaman dahulu. Longchen, aku yakin kau akan segera melampaui tiga kaisar agung dan menjadi orang terkuat di tiga alam dan sembilan alam. Itulah yang dia yakini dengan teguh. Tidak seorang pun tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Aku juga tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Namun, aku ingin bertanya kepada Senior. Aku pernah memperoleh api nirvana dengan dua tanda abadi. Itu dapat meningkatkan kecepatanku dalam mengubah energi nirvana. Bolehkah aku bertanya apakah Senior memiliki sesuatu yang serupa yang dapat meningkatkan energi nirvana dalam inventaris istana Dewa Beladiri? Longchen pernah mendengar bahwa benda-benda seperti api nirvana sebenarnya cukup umum. Ini karena semua kultifator nirvana tribulation akan bersaing untuk mendapatkan semua benda suci yang dapat meningkatkan transformasi nirvana mereka. Benda suci semacam ini lebih berharga. Lagi pula, selama seseorang memiliki sejumlah besar benda suci, seseorang dapat mencapai tahap akhir nirvana tribulation bahkan tanpa memahaminya. Mendengar ini, Wen Ren Jingtau berkata, Aku tidak memilikinya. Inventaris istana Dewa Beladiri memerlukan prosedur ketat untuk mendapatkannya. Namun, leluhurku mungkin memiliki banyak, tetapi dia pasti tidak bisa memberimu terlalu banyak. Longchen berkata, Kau tahu aku tidak bisa mendapatkannya di kota kematian tragis. Selama aku memilikinya, aku bersedia menukar koleksiku dengannya. Demi Han Yun Xing, Longchen tidak peduli. 1465 Alam Bencana Berbeda Dari Alam Bela Diri Dewa Pemahaman Alam Bela Diri Dewa tentang Dao Bela Diri dan peningkatan esensi ilahi disinkronkan. Namun, alam bencana berbeda. Di alam bencana, selama ada cukup esensi abadi, benda-benda suci, dan sumber daya, kekuatan nirvana dapat ditingkatkan tanpa batas. Kekuatan nirvana super bahkan dapat membantu seseorang melewati kesengsaraan nirvana. Tidak ada persyaratan sejauh mana seseorang harus memahami dao surgawi untuk menarik kesengsaraan nirvana. Beberapa keluarga dengan sumber daya yang melimpah dapat mengandalkan barang-barang eksternal untuk meningkatkan kekuatan nirvana mereka setelah memasuki alam bencana, yang jauh lebih cepat daripada mereka yang berkultivasi dalam keheningan. Namun, surga itu adil. Pemahaman alam kesengsaraan terhadap dao surgawi sangatlah penting. Mereka yang memiliki kekuatan nirvana yang kuat tetapi tidak memiliki cukup pemahaman tentang dao surgawi seringkali akan menarik kesengsaraan nirvana lebih awal. Pada akhirnya, mereka akan mati di bawah kesengsaraan nirvana dan jiwa mereka akan hancur. Tentu saja, kesengsaraan nirvana yang pertama dimulai dari pengembunan segel yang pertama. Tak peduli apapun, esensi abadi atau benda suci lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan nirvana sangatlah populer, bahkan lebih populer dari benda apapun yang memiliki efek magis. Longchen bahkan tidak memiliki roda emas nirvana, jadi tidak ada masalah dengan kesengsaraan nirvana. Dia hanya membutuhkan sejumlah besar esensi abadi untuk mempercepat transformasi. Wen Ren Jingtau tidak dapat memutuskan ini, jadi dia memanggil Wen Ren Si. Longchen memberitahu Wen Ren Si tentang kebutuhannya, tetapi dia tidak menyebutkan Han Yun Sing. Wen Ren Si tahu bahwa Longchen masih berada di level ke-8 alam bela diri dewa, jadi dia tidak terkejut dengan permintaan ini. Dia berkata, saya pribadi dapat memberikan beberapa, tetapi jika Anda membutuhkan lebih banyak, saya hanya dapat menukar esensi abadi Anda dari gudang istana dewa bela diri. Barang-barang itu ada di tangan Lin Junyao, jadi tidak akan mudah untuk mengambilnya. Terima kasih, Wu Zun. Longchen sangat berterima kasih karena Wen Ren Si sangat lugas. Sehari kemudian, Longchen telah menghabiskan sekitar 40 set esensi abadi dengan satu pola dao dan lebih dari selusin set esensi abadi dengan dua pola dao. Selain hadiah dari Wen Ren Si, ia akhirnya memiliki cukup harta untuk dengan cepat mengubah semua titik akupunturnya. Nah, cepatlah dan jadilah lebih kuat. Itu baik untuk semua orang. Jika ada sesuatu, kau bisa memberitahuku. Kata Wen Ren Si. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar dipanggil anak kecil oleh seorang anak kecil yang lucu. Perasaan ini benar-benar kusut. Namun, Wen Ren Si memang orang yang baik. Bahkan Wen Ren Jingtau merasa iri dengan barang-barang yang dikeluarkannya. Perlu diketahui bahwa setiap prajurit alam kesengsaraan Nirvana membutuhkan barang-barang yang dapat meningkatkan kekuatan Nirvana, tetapi Longchen memiliki begitu banyak barang. Wen Ren Jingtau dan Namong Lai menjaga Longchen. Longchen tinggal di sini dan mulai memurnikan harta karun menjadi roh untuk meningkatkan kekuatan Nirvana. Api Nirvana, surga dan esensi kealam, yang dimiliki Long Long, ia memiliki api roh alam. Di antara mereka, kekuatan dunia, yang dimiliki Long Longchen, Chen, dan alam bangsa roh adalah api. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan dunia sebenarnya adalah sejenis esensi ilahi yang lahir di kerajaan ilahi dan dapat diproduksi terus-menerus. Itu masih esensi ilahi, tetapi memiliki karakteristik lain. Kekuatan dunia lahir di kerajaan ilahi. Seiring dengan semakin besarnya kerajaan ilahi, kekuatan dunia hampir tidak ada habisnya. Oleh karena itu, para prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ke-8 mengandalkan ketahanan mereka dalam pertempuran. Setelah melewati kesengsaraan Nirvana pertama, kekuatan dunia akan berubah menjadi kekuatan Nirvana dan tidak akan ada lagi di kerajaan ilahi. Kekuatan itu akan kehilangan sifat super-regeneratifnya. Kekuatan Nirvana sangat berharga, tetapi menghabiskan banyak energinya dan sangat sulit untuk dipulihkan. Namun, Long Chen berbeda. Dia hendak memadatkan energi dunia Nirvana yang memiliki sifat ofensif dari kekuatan Nirvana. Namun, itu juga memiliki sifat energi dunia. Bukankah itu berarti bahwa setelah dia membangun negara ilahinya, kekuatan Nirvananya akan mengisi negara ilahinya dan dia akan memiliki kemampuan generasi yang tak terbatas. Dibandingkan dengan seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana biasa, kekuatan tempurnya akan jauh lebih tahan lama. Ini adalah ide Long Chen. Paman Han, tunggu aku sedikit lebih lama. Aku akan segera berhasil. Long Chen mengepalkan tangannya erat-erat. Dia telah melakukan semua ini dan menghabiskan banyak roh surgawi hanya untuk Han Yun Sing. Dia perlu mempersingkat waktu. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk membayar harga berapapun. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya dan terus mengubah kekuatan dunia. Dia merasakan kekuatan Nirvana di tubuhnya meningkat dengan cepat. Matanya yang penuh kebencian akhirnya menampakkan cahaya berdarah dingin. Dia tidak berani membayangkan akhir hidup Han Yun Sing, dia juga tidak bisa membayangkannya. Dia hanya ingin melihat hasilnya ketika dia sudah cukup kuat. Meskipun dia masih baru di sini dan tidak banyak orang di Istana Dewa Beladiri yang memperhatikannya, dan kebanyakan dari mereka masih ragu padanya, dia akan menggunakan rasa haus darahnya sendiri untuk membuat mereka mengerti. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya energi dunia Nirvana di tubuhnya, lebih dari separuh titik akupuntur telah berubah. Ratusan juta titik akupuntur bagaikan bintang di langit. Ini adalah dunia berbintang yang padat. Seakan-akan setiap bintang besar mengalami evolusi, mulai berubah dari bintang, mulai menyusut, bahkan meledak, berubah menjadi lubang hitam, berubah menjadi bintang gelap. Ini adalah kehancuran, tetapi juga kelahiran kembali. Ratusan juta bintang mulai mengalami perubahan seperti itu. Kekuatan Nirvana menelan seluruh langit berbintang. Kemudian, di atas struktur bintang-bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya ini, negara dewa yang baru mulai dibangun. Bintang-bintang gelap ini adalah kerangka negara dewa yang baru ini. Boom-boom-boom. Satu demi satu celah mulai dipenuhi dengan kekuatan Nirwana. Longchen tidak mengerti mengapa tubuhnya yang tampak kecil itu begitu besar. Tubuhnya seperti kekosongan yang tak berujung. Ini adalah prinsip yang sama dengan dunia langit dan bumi kecil. Satu bunga, satu dunia. Meskipun tubuhnya kecil, mungkin ada dunia di dalamnya. Kekuatan dunia Nirwana mulai seperti lautan. Air laut yang tak terhitung jumlahnya menyapu setiap celah yang telah berubah dan melonjak. Kekuatan dunia Nirwana seperti sungai yang mengerikan, mengalir tanpa henti. Tubuh Longchen terus-menerus diperkuat untuk menanggung kekuatan luar biasa ini. Secara umum, Nirwana Tribulation akan memperkuat tubuh seorang prajurit. Setelah terlahir kembali, tubuh tersebut dapat menahan sejumlah besar kekuatan Nirwana. Namun, Longchen berbeda. Dia belum mengalami Nirwana Tribulation, jadi tubuhnya tidak berubah. Namun, tubuhnya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa di alam Nirwana Tribulation. Ketika tiga persepuluh darah warisan naga roh darah kuno dibagi menjadi sepersepuluh dan memasuki tubuh Longchen, Longchen tahu bahwa ia telah berhasil memasuki tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Tidak ada perbedaan antara tingkat awal dan tingkat sempurna dari tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Begitu ia masuk, itu adalah tingkat sempurna. Ketika meridian terakhir menyelesaikan transformasinya, ketika langit berbintang yang luas bertransformasi dan terlahir kembali, ketika kekuatan dunia Nirwana mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, memungkinkan esensi darah naga roh darah kuno memperkuat setiap sudut dagingnya, meningkatkan fisik dan bakatnya sekali lagi, Longchen tahu bahwa dia telah berhasil. Ia merasa hidupnya menanjak. Ia sekali lagi mengalami kelahiran kembali, lompatan kualitatif. Ini adalah perasaan kekuatannya yang meningkat pesat. Setiap kali darah warisan naga roh darah kuno datang, itu merupakan semacam peningkatan yang komprehensif. Pada saat ini, Longchen seperti seorang seniman bela diri Nirwana Tribulation. Tidak banyak perbedaan. Dibandingkan dengan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki Nirwana Tribulation Realm, tubuh fisiknya lebih kuat, dan dia memiliki lebih banyak Nirwana World Energy. God's Lying Art dan Nine Dragons Deforing the Heavens miliknya lebih kuat. Satu-satunya hal yang kurang adalah bahwa Longchen masih belum memahami apa yang disebut Heavenly Dao. Ini karena dia belum mencapai Marsial Dao Great Completion Realm. Namun hal itu bukan suatu halangan. Umumnya, seorang pendekar yang baru saja memasuki alam kesengsaraan Nirwana, kecuali dia seperti Feng Zilin, tidak akan mempunyai banyak pemahaman. Selanjutnya, saatnya membangun bangsa dewa. Longchen menantikan seperti apa wujud negara dewa miliknya. Pada saat ini, ratusan juta lubang di tubuhnya mulai terhubung satu sama lain, membentuk jaringan yang padat. Setiap lubang adalah titik tumpu bangsa dewa, dan jaringan besar ini adalah kerangka seluruh bangsa dewa. Kerangka bangsa dewa Longchen jauh lebih kuat daripada yang lain. Ini berarti bahwa bangsa dewanya baru saja terbentuk, dan itu pasti akan jauh lebih besar daripada yang lain. Pada saat ini, bangsa dewa hampir terbentuk secara alami, dan Longchen tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia seperti pengamat, memperhatikan segalanya. Begitulah cara dunia diciptakan. Longchen tiba-tiba memiliki ilusi seperti itu. Dari pembentukan titik tumpu hingga kondensasi kerangka, dan kemudian pengisian daging dan darah, dunia yang sangat besar terbentuk di tubuh Longchen. Pada saat itu, Longchen benar-benar merasakan kengerian. Dunia sebesar itu benar-benar ada di tubuhnya, apakah itu akan meremas tubuhnya hingga meledak? Dia terlalu banyak berpikir. Ini tidak mungkin. Dalam penglihatan Longchen, dia seperti pengamat, menyaksikan terbentuknya dunia ini. Kerangka terbentuk, lalu batas dunia terbentuk, lalu ki yang kacau memenuhi ruang, lalu ki yang ringan naik, membentuk langit yang berawan, dan ki yang berat turun, membentuk bumi yang berwarna kuning. Air, api, angin, awan, guntur dan kilat, esensi hujan dan embun, semuanya muncul dalam bentuk seperti mimpi di depan Longchen. Bangsa dewanya tidak kurang dari 10 ribu kali lipat dari orang biasa. Di mata orang lain, mereka hanya membentuk dunia kecil, tetapi Longchen tampaknya membentuk dunia yang luas. Negara dewa yang baru dibangun ini sebenarnya sangat besar. Yang membuat Longchen semakin terkejut adalah ketika dunia besar ini perlahan terbentuk. Tiba-tiba, diok naga misterius di lautan kesadarannya, yang tidak bergerak selama 10 ribu tahun, benar-benar bergerak. Ia menghilang sejenak, memasuki negara dewa Longchen. Selama kurun waktu ini, bangsa dewa telah mengalami perubahan besar. Dua darah esensi di lautan kesadarannya secara alami mulai berjuang. Tepat saat mereka hendak menghancurkan kepala Longchen, diok naga misterius kembali ke lautan kesadarannya, terus menekan mereka. Pada saat ini, bangsa dewa Longchen bahkan lebih luar biasa. Bukankah ini perasaan salah satu reruntuhan kuno yang dikendalikan oleh Demon Dragon Hall, Primal Chaos Godnation? 1466 Bangsa yang suci ini Mungkin karena campur tangan misterius Dragon Jade, Longchen awalnya adalah penguasa, tetapi saat dia melihat dunia ini perlahan terbentuk, dia semakin kehilangan identitasnya sebagai penguasa. Di matanya, dunia ini menjadi sangat luas, tetapi juga sangat misterius. Wilayah yang bisa dia kendalikan semakin mengecil, dan semakin banyak hal yang tidak dia ketahui. Apa yang terjadi? Bukankah ini negara dewaku? Lingqi dan yang lainnya dapat mengubah negara dewa mereka sesuka hati. Mengapa aku tidak bisa menjadi pengamat saja? Longchen sangat terkejut. Untungnya, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia tahu bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Longyu yang misterius. Longyu selalu sangat bermanfaat baginya. Bahkan Longkinglan pun berpikir demikian. Karena itu, Longyu tidak akan pernah mengkhianatinya. Ini adalah hal yang baik. Ketika dunia ini akhirnya terbentuk, Longchen menemukan bahwa dunia ini dipenuhi dengan gunung-gunung yang mengjulang tinggi, sungai-sungai yang megah, padang rumput, dan pepohonan. Di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, bahkan ada makhluk hidup. Mereka semua adalah binatang buas yang tidak berdaya. Dunia yang sempurna ini muncul di depan mata Longchen. Energi dunia nirvana milik Longchen mulai memenuhi negara suci ini. Ia menemukan bahwa kekuatannya dapat bersirkulasi dan beregenerasi di dunia ini. Namun, ini jelas merupakan negara suci miliknya, tetapi ia tidak dapat menjelajahi batas-batas dunia ini. Ia bahkan tidak tahu apapun tentang dunia ini. Negara ilahi ini sangat luas, tetapi satu-satunya tempat yang dapat dikendalikan Longchen adalah ruang berbentuk bola dengan diameter sekitar 5 km. Dia dapat mengatur ruang ini sesuka hatinya dan membuat dunia diatur sesuai keinginannya. Namun, hal-hal di luar ruang ini tampaknya telah terbentuk di dunia alami, dan dia sama sekali tidak dapat ikut campur. Tempat misterius ini sebenarnya sangat mirip dengan Primal Chaos Defined Nation, salah satu reruntuhan kuno. Selain itu, Longchen tiba-tiba teringat bahwa Primal Chaos Defined Nation sebenarnya memiliki kata Defined Nation di dalamnya. Apa hubungan antara Primal Chaos Defined Nation itu dan Defined Nation-nya yang aneh dan misterius? Dari penampakannya, tempat itu dipenuhi gunung-gunung megah dan sungai-sungai yang tak berujung, persis sama dengan kerajaan Chaos. Satu-satunya perbedaan adalah bencana alamnya. Namun, begitu pikiran ini muncul di benak Longchen, dia tercengang, karena di tempat yang bisa dilihatnya, ada badai hijau seperti bilah pedang yang menyapu. Longchen jelas-jelas pernah melihat badai semacam ini di Chaotic Divine Kingdom. Mungkinkah dia sebenarnya telah membentuk kerajaan ilahi yang kacau? Longchen tahu bahwa dunia ini dibangun oleh ratusan juta titik akupunturnya. Dia hanya bisa merasakan samar-samar area di luar bola berdiameter 10 mil itu, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sama sekali. Dengan campur tangan naga giyok yang misterius, kerajaan ilahi benar-benar menjadi seperti ini. Rahasia apa yang ada di sana? Mungkinkah kerajaan ilahiku terhubung langsung dengan kerajaan ilahi Primal Chaos? Itu tidak mungkin. Dunia ini jelas diciptakan olehku. Atau mungkin kerajaan ilahi Primal Chaos dari Istana Naga Iblis sebenarnya diciptakan oleh prajurit lain yang mirip denganku. Longchen Linglung Setelah sekian lama, ketika kekuatan dunia nirvananya mengalir dengan damai di dunia yang tak tertandingi besarnya ini, dan sama sekali tidak memengaruhi pergerakan kekuatan dunia nirvananya, ketika kerajaan ilahi yang aneh itu juga sepenuhnya stabil, maka semuanya pun berakhir. Longchen telah memperoleh kekuatan yang sedikit lebih dari apa yang dibayangkannya. Dia juga memperoleh kerajaan ilahi misterius yang tampaknya bukan miliknya. Awalnya, Longchen ingin memindahkan semua hal di alam kekosongan besar ke kerajaan ilahi. Sekarang setelah dia memiliki ide, dia tidak terburu-buru. Meskipun menyedihkan, tetap saja bagus untuk bisa mengendalikan bola dengan diameter 10 mil. Kerajaan ilahi beberapa orang bahkan tidak sebesar itu. Di dalam ruangan, Longchen membuka matanya. Di dalam tubuhnya mengalir kekuatan dahsyat dunia nirvana, yang dapat dicurahkan secara gila-gilaan dari setiap titik akupuntur. Kekuatan dunia nirvana, dalam hal kuantitas, melampaui kekuatan seorang prajurit biasa di tahap awal kesengsaraan nirvana. Kekuatannya seharusnya sama dengan kekuatan seorang prajurit di tahap akhir kesengsaraan nirvana, atau bahkan melampaui kekuatan Feng Zilin. Kali ini, Longchen dapat dianggap telah mencapai langit dalam satu lompatan. Memang benar bahwa dia jarang lebih kuat daripada yang lain dalam hal kekuatan. Dan dalam hal tubuh fisik, diperkirakan mereka yang telah melalui penempaan dan pembaptisan tiga kesengsaraan nirvana dan tubuh mereka terlahir kembali tidak akan sekuat tubuh fisik Longchen saat ini. Saat itu, Xiaolang telah ditempa oleh ratusan jenis esensi surgawi. Longchen merasa itu sangat mewah, tetapi sekarang tampaknya itu biasa saja. Perasaan berkuasa ini. Longchen punya firasat bahwa jika dia berdiri di depan Wangchen, yang telah melewati kesengsaraan nirvana, dia mungkin tidak akan kalah darinya dalam pertempuran langsung. Meskipun dia hanya berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, itu tidak lagi penting. Mulai hari ini, mungkin tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Longchen hanya berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Langkah selanjutnya adalah memadatkan roda emas nirvana, memelihara roda emas nirvana, dan secara bertahap memperkuatnya. Ketika roda emas nirvana dipelihara hingga tingkat maksimal, saya akan mencapai kesempurnaan agung seni bela diri. Pada saat itu, saya dapat mulai merenungkan jalan surga. Selama saya memadatkan segel dao, saya akan dapat mencapai alam kesengsaraan nirvana. Longchen kini tinggal tiga langkah lagi dari kesengsaraan nirvana. Pertama, mencapai tingkat kesembilan alam bela diri ilahi dan membentuk roda emas nirvana. Kedua, mengolah roda emas nirvana hingga tingkat maksimal dan mencapai kesempurnaan agung dalam bela diri. Ketiga, memadatkan segel dao dan melewati kesengsaraan nirvana. Ketiga langkah ini, asal dia bekerja keras, tidak jauh lagi. Longchen tidak tahu seberapa kuat dirinya saat perjanjian satu tahun itu tiba. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja keras. Tentu saja, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Han Yun-sing. Longchen yakin bahwa Han Yun-sing tidak akan mati semudah itu. Fuh hai! Begitu pria berjanggut yang kasar dan tidak masuk akal itu muncul dalam benaknya, Longchen menjadi marah. Sebelumnya, dia tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa membiarkan pihak lain berdamai dengannya. Tapi sekarang, seluruh pagoda hautian lima elemen telah ditutup. Pagoda hautian lima elemen ini adalah rahasia terdalam dari istana dewa bela diri. Tentu saja, orang luar dan mata-mata tidak akan dapat mengetahuinya. Di alam kesengsaraan nirvana, ada banyak rajurit dengan roh primordial di mana-mana. Mata iblis pemakan roh milik Longchen dari keluarga Li telah lama kehilangan efeknya. Ketika dia membuka pintu, Namong Lai dan yang lainnya sudah menunggu. Melihat perubahan besar dalam aura Longchen, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi nirvana, Wen Ren Jingtau dan Namong Lai terkejut. Mereka tahu bahwa Longchen pasti berhasil. Jumlah energi nirvana yang kau miliki lebih besar dari seorang prajurit alam kesengsaraan nirvana biasa. Energi nirvana adalah fondasi bagi para prajurit kita, jadi kau sebenarnya tidak berbeda dari seorang prajurit alam kesengsaraan nirvana. Sial, sungguh orang aneh yang patut ditiru. Wen Ren Jingtau tertawa terbahak-bahak. Mata Namong Lai dipenuhi dengan rasa puas. Dia tahu tentang latar belakang Longchen, dan dia juga tahu bahwa dengan ayah seperti itu, Longchen ditakdirkan untuk melambung tinggi. Hari ini hanyalah salah satu keajaiban kecil yang telah diciptakannya. Longchen sama sekali tidak merasa tenang. Dia segera berkata, Aku sangat percaya diri. Jika aku benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanku dan memanfaatkan sikap meremehkan pihak lain, aku pasti bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Mulai sekarang, mari kita rencanakan terlebih dahulu. Masalah ini tidak bisa ditunda. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Han Yun Xing, jadi Namong Lai tentu saja tidak bisa menunda. Namun, saat ini, dia berkata, Kamu sudah memutuskan, dan ini adalah satu-satunya cara. Mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Longchen telah memberitahu Namong Lai secara pribadi bahwa Zhen Wu agung tahu tentang Long Qinglan dan kagum padanya. Itulah sebabnya dia berani membiarkan Longchen melakukannya. Kalau tidak, Namong Lai tidak akan bisa melakukannya sendiri. Namun, seseorang telah datang ke istana Wu Xian untuk mencarimu. Dia menunggu di ruang tamu. Pergilah dan temui dia terlebih dahulu, kata Namong Lai. Seseorang telah datang untuk mencarinya. Siapakah orangnya? Longchen berpikir dengan curiga. Dengan masalah sebesar ini, dia akan menemuinya terlebih dahulu dan menyuruhnya pergi. Bagaimanapun, dia sangat penasaran tentang siapa yang akan datang ke istana Wu Xian untuk mencarinya. Dengan suara berderit, Longchen mendorong pintu ruang tamu hingga terbuka. Berdiri 10 meter di depannya adalah seorang anak yang tingginya hanya 1,2 meter. Sosoknya relatif proporsional, tetapi wajahnya tembam. Matanya besar dan lembut, seperti roti kukus putih. Sekilas, Longchen yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini. Namun, jika dilihat sekilas, dia sedikit terkejut. Ini karena anak itu menatapnya dengan air mata di matanya. Longchen menahan napas sejenak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya Kiten. Dia benar-benar datang untuk mencarinya. Tentang hal ini. Sebenarnya, Longchen tidak menyimpan dendam sedikitpun di dalam hatinya. Ia merasa geli dengan penampilan Kiten yang aneh. Ia tidak dapat menahan tawa dan berkata, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini. Kau sangat imut sehingga aku tidak dapat menahan keinginan untuk menciummu. Kiten awalnya tenggelam dalam kepanikan dan kesedihan. Ketika dia mendengar kata-kata Longchen, dia langsung menjadi cemas. Bajingan, ketika dia pulih, dia juga berjuang untuk waktu yang lama atas penampilannya saat ini. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan dirinya sendiri lagi. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia datang menemui Longchen, orang ini tidak menyebutkan apapun tentang masa lalu dan benar-benar menertawakan penampilannya. Bagaimana dia bisa menindas orang lain seperti ini? Dengan tergesa-gesa, Kiten kembali memikirkan dendam di antara mereka. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku datang untuk mencarimu hari ini. Apa kau akan mengusirku? Wajah Longchen menjadi tenang. Ia menarik dua kursi dan meletakkannya di dekat pintu. Ia duduk di salah satu kursi, melihat keluar pintu, dan berkata, Duduklah. Anak kucing itu duduk di sebelahnya. Dia pendek, tetapi dengan sekali loncat, dia bisa melompat ke atas. Setelah duduk, anak gemuk itu menundukkan kepalanya dan mulai berbicara, Aku sangat takut untuk datang kepadamu, tetapi hatiku selalu tersiksa. Aku rasa aku harus datang lagi dan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Silakan. Longchen bertindak sebagai pendengar. 1467 Itulah sebabnya aku di sini untuk meminta maaf padamu. Meskipun aku tidak mendapatkan esensi darah Void Cosmic Dragon pada akhirnya, Ayahmu memperlakukanku dengan baik. Aku rasa semuanya sudah cukup baik sekarang. Meskipun aku tidak bisa mencapai langit dalam satu langkah, Aku bisa perlahan tumbuh dan kembali ke puncakku. Longchen? Oh tidak, izinkan aku memanggilmu kakak. Jika aku bertanya, bisakah kau membiarkanku terus menjadi saudaramu? Ria kecil gemuk ini berbicara tentang hal-hal yang serius. Sulit untuk terbiasa dengannya. Longchen benar-benar mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan kecewa Kiten, dia berkata, Jangan salahkan semuanya pada dirimu sendiri. Aku sudah memikirkannya. Pertama-tama, aku mengabaikanmu. Mengapa aku begitu marah pada awalnya? Sejujurnya, aku hanya benci karena kamu tidak mempercayaiku. Aku benci caramu menghianatiku. Aku rasa aku orang yang dapat dipercaya. Jika kamu bertanya langsung padaku dan menjelaskan betapa pentingnya hal itu, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Tetapi kamu memilih untuk memutuskan hubungan denganku dengan cara seperti itu. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, aku tidak tahu bahwa kamu tidak mengambil esensi darah Void Cosmic Dragon yang sebenarnya di awal. Secara umum, kita berdua membuat kesalahan. Tetapi aku percaya bahwa tidak ada yang lebih baik daripada mampu mengubah kesalahan seseorang. Aku sangat senang kamu datang hari ini, sungguh. Long Chen memegang bahunya dan menatapnya. Dia berkata dengan tulus, selalu ada banyak konflik di antara kita, tetapi jika kita benar-benar berteman, akan aneh jika tidak ada konflik. Bahkan saudara laki-laki pun memiliki banyak pertengkaran dan pertengkaran. Kali ini, mari kita anggap ini sebagai kesalahan kecil di kedua belah pihak. Jangan saling menyalahkan. Kedatanganmu ke sini hari ini sudah menjadi berita baik bagiku. Mulai hari ini dan seterusnya, Jika kamu tidak menyimpan permusuhan masa lalu dan ingin tetap berada di sisiku, maka kita akan terus berjuang berdampingan. Bagaimana menurutmu? Long Chen sungguh bersemangat. Setelah kejadian dengan Han Yun-sing, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemunculan Kiten membuatnya sangat gembira. Dia bukan lagi orang yang pandai mengekspresikan emosinya. Dia tidak akan menangis atau tertawa, tetapi hatinya benar-benar tulus. Namun Kiten berbeda. Mendengar kata-kata itu, matanya sudah berkaca-kaca. Dia tahu bahwa dialah yang paling salah dalam masalah ini. Namun, Long Chen dapat membuatnya terdengar begitu mudah baginya. Ketika dia mengambil esensi darah Void Cosmic Dragon, Long Chen tidak mau mengambilnya. Dia hanya memintanya untuk pergi. Mengenai rencana Long Qinglan, Long Chen tidak mengetahuinya. Bukankah ini membuktikan bahwa di dalam hati Long Chen, Kiten sudah lebih penting daripada esensi darah Void Cosmic Dragon? Dalam kegembiraannya, Kiten tiba-tiba berkata, Kakak, terima kasih telah memaafkanku. Dia mengabaikanku karena aku hanyalah seorang manusia, dan aku menyakiti hatimu. Siapapun yang memiliki mata yang jeli akan tahu bahwa aku salah. Aku sangat senang bahwa kamu masih bisa menerimaku, tetapi aku ingin diam untuk sementara waktu, jadi aku tidak akan berada di sisimu untuk sementara waktu. Aku ingin pergi melakukan sesuatu. Long Chen tertegun dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kiten berkata, aku punya gambaran kasar. Tujuan dari penguasa kota yang dizalimi mungkin untuk memulihkan tubuh fisiknya. Jadi aku ingin pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang dilakukannya dan mendapatkan beberapa informasi. Aku juga bisa memberitahumu pada waktunya. Tidak. Long Chen menolak dengan tegas. Penguasa kota yang teraniaya terlalu berbahaya. Dia tidak bisa membiarkan Kiten pergi ke sana. Anak kucing itu berkata dengan keras kepala, aku harus pergi. Kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Aku sekarang sudah memulihkan sebagian kekuatanku. Meskipun aku masih belum pandai bertarung, seorang pria kecil dengan alam dewa abadi yang tersegel ingin menyentuhku. Itu lebih sulit daripada mencapai langit. Long Chen masih merasa itu tidak pantas. Karena mereka sudah berbaikan, mereka harus tetap bersama. Tidak peduli apapun, dia tetap merasa akan lebih berbahaya baginya untuk pergi ke neraka abadi sendirian. Long Chen tidak percaya pada kekuatan Kiten. Kiten tidak berdaya. Karena apa yang terjadi terakhir kali, jika dia terus berada di sisi Long Chen, dia akan merasa tidak enak, jadi dia ingin keluar dan melakukan sesuatu. Dia berkata terus terang, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ada apa? Tanya Long Chen. Anak kucing itu berkata langsung, aku menginginkan jimat naga Void. Jimat naga Void ini terbentuk dari sisik terbalik yang ditelan oleh naga Astral Void. Itu adalah sisik yang paling istimewa. Naga Astral Void bersifat ilusi, dan ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya sisik yang dimilikinya. Setidaknya untuk saat ini, tidak banyak orang yang dapat menghancurkan jimat naga Void ini. Selain itu, bagiku, jimat ini memiliki kegunaan lain. Dengan perlindungan jimat naga Void, aku dapat yakin bahwa bahkan jika penguasa kota yang disalimi memulihkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan dapat menyentuh sehelai rambutku pun. Jimat naga Void. Jika itu diambil oleh Kiten, itu berarti Long Chen akan kehilangan kemampuan mengerikan pembalikan waktu. Kiten kini bertekad untuk pergi ke neraka abadi. Long Chen menenangkan diri dan memikirkannya. Setiap orang punya keinginannya sendiri. Kiten bukanlah adik laki-lakinya, jadi dia tidak bisa begitu saja menghentikan keputusannya. Kalau tidak, itu akan berujung pada tragedi serupa. Kalau begitu, dia hanya bisa menuruti perintah pihak lain. Long Chen tidak ragu-ragu dan berkata, tunggu sebentar, aku baru saja memadatkan bangsa dewa dan memindahkan barang-barang dari alam Void. Melihat Long Chen setuju, Kiten sangat gembira. Setelah seperempat jam, Long Chen mentransfer segalanya ke bangsa dewa, ruang yang dapat dia kendalikan, dan menyerahkan jimat naga Void kepada Long Chen. Apakah kamu ingin tinggal di sini selama beberapa hari? Anak kucing itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bukan dari istana dewa bela diri, jadi tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini. Jika ada berita penting, aku akan kembali untuk memberitahumu. Long Chen menatapnya dengan serius dan berkata, perhatikan keselamatanmu. Tidak ada yang lain yang penting. Hanya dengan hiduplah kamu akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu pernah mati sebelumnya, jadi kamu seharusnya lebih tahu. Anak kucing itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kemampuan Tuan Kucing untuk melarikan diri ini tidak ada bandingannya sejak zaman dahulu. Aku akan mengirimmu keluar. Long Chen sebenarnya sangat senang. Kiten akhirnya memiliki kehidupannya sendiri yang mandiri. Dia percaya bahwa orang ini adalah rubah tua yang licik, jadi dia pasti akan berhasil. Xiaolang adalah kaisar domain kaisar desolate, dan dia tampak memiliki kehidupannya sendiri yang lengkap. Sebagai kakak laki-laki, dia harus memimpin. Long Chen adalah orang terkenal di Istana Dewa Beladiri. Saat dia berjalan-jalan dengan boneka berkepala besar yang lucu, dia menarik perhatian banyak orang. Mendengar bisikan dan hinaan tentang penampilannya, kucing kecil menjadi marah. Kenapa kamu begitu marah? Mereka hanya memujimu karena imut. Long Chen terdiam. Anak kucing itu marah dan berkata, kau lah yang terlihat lucu. Kulit bau sialan ini, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikannya dan terlihat seperti ini. Ini pasti ulah ayahmu. Sialan. Kau lah orangnya. Long Chen terdiam. Beraninya dia mengatakan bahwa Long King Lan adalah orang yang terkutuk itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah Long Chen, tetapi dia sama sekali tidak menghormatinya. Dia mengusir Kiten dari Istana Dewa Beladiri. Kakak, saat aku merasa lebih baik, aku akan datang dan membantumu. Aku pasti akan ada di sana saat kau pergi ke Istana Kaisar Ropedang. Sampai jumpa. Long Chen melambai padanya. Di malam yang gelap, Kiten berjalan sendirian dan tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan keluar dari 99 pilar penekan setan emas dan meninggalkan pandangan Long Chen. Long Chen mengerutkan bibirnya dan kembali ke Istana Dewa Beladiri. Sudah waktunya untuk membunuh Fu Hai. Jika bukan karena kedatangan Kiten, Long Chen tidak akan mampu menahan diri bahkan selama seperempat jam. Dia sekarang berdiri di depan gerbang pagoda Hautian 5 Elemen yang tinggi dan megah. Ketika sosok Kiten menghilang sepenuhnya, Long Chen berbalik dan menuju lantai pertama pagoda Hautian 5 Elemen. Lantai pertama pagoda Hautian 5 Elemen adalah yang terbesar dan juga yang terluas. Tidak ada bangunan sama sekali. Kecuali ada orang penting yang datang, kebanyakan orang tinggal di lantai pertama. Suasana kultivasi di Istana Dewa Beladiri sangat baik. Kebanyakan orang menghabiskan hari-hari mereka untuk bertarung dan berkultivasi, mengejar Dao Beladiri terbaik. Tentu saja, ada juga orang yang pergi keluar untuk melakukan misi atau berkultivasi demi mendapatkan esensi abadi dan alat Dao. Tidak semua orang seperti Long Chen, yang memiliki begitu banyak barang. Long Chen bersiap menyelinap ke kediaman talismen. Kedatangan Kiten membuatnya merasa jauh lebih baik. Namun, ketika terjadi pertarungan yang intens, amarahnya berkobar lagi. Dia sangat menghormati Han Yun Sing. Dia tidak akan membiarkan tetua ini membungkuk dan merendahkan diri di hadapan orang lain dan kehilangan martabatnya. Namun, saat Long Chen berjalan menuju jalan Kaisar Beladiri Sejati, seorang gadis cantik dan anggun, yang menarik perhatian semua orang, turun dari langit. Gaun dan kerudungnya yang panjang berkibar tertiup angin. Pakaian dan roknya agak panjang, dan roknya panjangnya beberapa meter. Itu seperti ekor burung phoenix, berkibar di udara. Feng Zilin ini memang menjadi semakin menarik. Kepribadiannya dipenuhi dengan faktor-faktor yang kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri di depan Long Chen. Dia pasti datang karena apa yang dia katakan sebelumnya. Sebelumnya, dia memberitahu Long Chen untuk mempersiapkan diri dan bahwa dia akan datang dan menemukannya. Meskipun kepribadian Feng Zilin dingin, penampilannya menjadi semakin menawan. Matanya seolah berbicara saat menatap Long Chen. Seperti mata rubah, bibir merah mudanya yang tipis bergerak saat dia bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang? Long Chen tahu niatnya. Dia ingin bertarung, tetapi Long Chen tidak punya waktu untuk menghadapinya sekarang. Dia berkata, lain kali, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Feng Zilin mengerutkan bibirnya dan menatap Long Chen. Dia berkata, maaf, ini agak terlambat. Setelah dia mengatakan ini, Long Chen mendongak dan melihat sejumlah besar kultifator turun dari langit. Mereka tiba di lantai pertama pagoda langit cerah lima elemen. Mereka tampaknya tahu apa yang akan terjadi, dan mereka mengelilingi Long Chen dan Feng Zilin dengan penuh semangat dari jauh. Semakin banyak kultifator yang datang. Bahkan ada banyak kultifator Nirvana Tribulation di antara mereka. Keributan semakin meningkat. Pada akhirnya, bahkan ada banyak orang di eselon atas yang bersembunyi di antara kerumunan, menunggu keduanya bertarung. Feng Zilin tersenyum tipis dan berkata, saya menemukan bahwa orang-orang di Istana Dewa Bela Diri sangat ingin tahu tentang kekuatanmu. Saya telah kalah berkali-kali di depan umum. Kali ini, saya berhasil menang. Saya ingin mendapatkan kembali semua martabat yang telah saya hilangkan darimu. Putri ini suka membuat masalah. Dia menyelamatkannya tanpa imbalan apapun. Long Chen tahu bahwa dia sakit. Jika dia tidak memukulinya, dia tidak akan bahagia. Orang-orang ini dibawa olehnya. Long Chen sangat kuat di kota kekacauan bintang sembilan. Sudah ada orang yang membandingkannya dengan Feng Zilin dan Dewa Bela Diri kecil. Long Chen sekarang berada dalam posisi yang sulit. Jika dia tidak menyiksa pihak lain, gadis ini tidak akan membiarkannya pergi. Tiga bab dari eksplosif week bulan ini juga dikembalikan. Kalau saja tidak ada kecelakaan, besok akan ada tiga bab. Setelah bekerja keras selama sebulan, dia akhirnya bisa beristirahat sejenak. Pada bulan November, ia akan mulai merevisi teksnya. Bahkan jika ada tiga bab sehari, masih akan ada 10 ribu kata. 10 ribu kata sehari adalah angka yang stabil. Pembaruan akan tetap lebih cepat dari 99 persen novel web. Mudah untuk mencapai 10 ribu kata sehari. Siapa yang bisa bertahan lebih dari 400 hari? Sejujurnya, kecepatan update saya sudah melegenda di dunia penulis. Namun, di dunia pembaca, tidak peduli berapa banyak bab yang saya update, bahkan jika saya mengupdate 10 kali sehari, akan ada orang yang menganggapnya lambat. Novel yang benar-benar bagus hanya dapat dihasilkan dengan alur yang stabil. Mendesak dan menekan hanya akan menghasilkan sampah. 1468 Kekuatan Feng Zilin seharusnya lebih lemah dari Fuhai, yang telah melewati kesengsaraan Nirwana II. Sejujurnya, sebelum membangun Kerajaan Dewa, Longchen pernah mencoba bertarung dengannya. Dia bisa memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya hanya dengan satu gerakan. Dia memang sangat kuat. Namun sekarang, Longchen juga ingin mencoba. Kekuatan Nirwana World miliknya telah melampaui miliknya. Apakah dia lebih kuat darinya? Dari konfrontasi terakhir, Feng Zilin sudah melihat secerca harapan. Terakhir kali, tidak banyak orang yang menonton, dan Longchen sedang ada urusan, jadi dia menunggu sampai sekarang. Semakin banyak orang datang untuk menonton. Pada dasarnya, orang-orang dari tiga faksi utama, kecuali tiga Marsial Venerable teratas, ada di sini. Wen Ren Jingtau dan Namong Lai juga ada di antara kerumunan. Alasan mengapa Feng Zilin tahu bahwa Longchen baru saja mengirim Kiten keluar mungkin karena dia mendengarnya dari mereka. Namong Lai paling tahu tentang situasi Longchen. Dia tersenyum dan berkata, gadis ini benar-benar tahu cara membuat masalah. Dia telah kalah darinya lebih dari sekali, dan sekarang dia membuat keributan seperti itu. Dia hanya mencari kesenangan dari pelecehan. Wen Ren Jingtau tidak mengerti sama sekali. Apa artinya mencari kesenangan dari penyiksaan? Selain mereka, melihat pemuda dan wanita muda di tengah sudah mulai saling berhadapan, kerumunan juga mulai berdiskusi. Di antara mereka ada banyak orang dari Istana Bela diri dingin. Aturan itu ditujukan untuk mereka yang kuat. Mereka semua adalah generasi baru orang-orang kuat, dan pertempuran ini sangat dinantikan, jadi tidak ada yang menghentikan mereka. Longchen adalah seseorang yang dipanggil oleh Kaisar Agung Zen Wu. Semua orang ingin tahu seberapa kuat dia sehingga bisa dipanggil oleh Kaisar Agung Zen Wu. Penyihir angin sudah berada di alam kesengsaraan Nirvana. Ku dengar pemahamannya tentang jalan angin cukup mendalam dalam dua atribut angin, yaitu, merobek, dan, doppelganger, jauh melampaui para ahli di level yang sama. Hanya dengan mengandalkan pemahaman yang luar biasa ini, dia sangat luar biasa. Adapun Longchen, situasinya aneh. Meskipun energi Nirvananya kuat, roh primordialnya tersembunyi terlalu dalam, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan sendiri. Jika mereka benar-benar bertarung, aku benar-benar berpikir bahwa nyonya angin akan lebih kuat. Bagaimanapun, Longchen hanya sedikit lebih kuat dari Huang Yu. Saya tidak percaya bahwa Longchen memiliki kemampuan apapun. Mari kita tunggu dan lihat. Yang mulia bela diri Wendren si jelas ingin Longchen menggantikan Huang Yu untuk bersaing memperebutkan posisi Kaisar bela diri suci. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, tidak memiliki kualifikasi, tidak populer, dan hanya orang luar, siapa yang akan bersedia membiarkannya menjadi Kaisar bela diri suci. Bahkan jika dia menjadi Kaisar bela diri suci, siapa yang akan mendengarkan perintahnya. Benar sekali. Satu-satunya kesempatan Longchen adalah memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun dalam hal kekuatan, Istana Dewa bela diri sudah memiliki pilihan yang lebih baik daripada dia. Yang mulia bela diri Wendren si pas dicemas. Terakhir kali, selama gelombang ki-spiritual Kaisar, dialah satu-satunya yang tidak melewati kesengsaraan nirvana. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tubuh abadi Dewa bela diri kecil tidak terkalahkan. Bagi orang-orang di Istana Kaisar bela diri sejati, Longchen adalah orang luar yang baru saja bergabung dengan Istana Kaisar bela diri sejati. Dia tidak memiliki popularitas, fondasi, atau kontribusi apapun bagi Istana Kaisar bela diri sejati. Dia bahkan belum dipercaya. Jika dia bukan yang terkuat di antara semua pesaing, dia pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan. Mereka memang mengakui bahwa Longchen berbakat, tapi kenapa? Istana Dewa bela diri mungkin memiliki seseorang seperti dia. Meskipun Longchen adalah seniman bela diri naga, itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah melihat Longchen berubah menjadi naga sungguhan. Kau dengar apa yang mereka katakan? Mereka bilang kau bukan tandinganku. Feng Zilin mengangkat dagunya dan menatapnya dengan provokatif. Bukankah selalu sama? Cepatlah, aku sedang terburu-buru. Longchen menatapnya tajam dan berkata. Dia menikmati perasaan Longchen yang terlihat bingung dan jengkel di hadapannya. Iya, dia difavoritkan setiap saat, dan dia dikalahkan setiap saat. Itulah bayangan dalam hati Feng Zilin. Tiba-tiba, keributan datang dari kerumunan. Ternyata Longchen tidak menunggu lawannya bergerak dan melakukan gerakan pertama. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi nirvana, dan tubuh fisiknya menjadi sangat menakutkan. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari beberapa hari yang lalu. Ketika dia menunjukkan kekuatan dan kecepatannya, hanya sedikit yang bisa mengejarnya. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya pada dua pedang. Tentu saja, pedang pembunuh dewa dan pedang lingki tidak dapat dihindari. Dua pedang dewa yang ramping dan ketajamannya yang aneh membuat semua orang terkejut. Setiap kali pemuda ini bertarung, akan ada bau darah yang kuat di tubuhnya. Tidak seorang pun bisa melihatnya secara langsung, tetapi mereka tidak mempercayai kekuatannya. Yang paling mereka percayai adalah mata mereka sendiri. Longchen terlalu muda dan terlalu legendaris. Legendanya sedikit palsu, jadi semua orang ingin melihat apakah dia semisterius yang dikatakan rumor. Kamu masih sangat kuat. Feng Zilin sedikit kesal. Longchen masih sama, tanpa keanggunan. Jangan harap dia akan menahan diri. Biasanya, saat bertarung, dia tidak akan membiarkan lawannya beristirahat. Namun Feng Zilin tidak takut, karena levelnya lebih tinggi dari Longchen. Dia telah menyentuh dao surgawi. Tubuhnya yang ramping melompat dan melayang di udara. Angin kencang mulai menyapu Feng Lin. Dia adalah kesayangan angin, dan rambutnya yang panjang adalah yang terpanjang. Sama seperti gaun panjangnya, rambutnya berkibar di udara dan mengeluarkan suara keras. Tingkat pertama berdiameter 30 mil. Semua orang buru-buru menghindar dan mundur sejauh lebih dari 10 mil. Mereka berebut untuk menyaksikan pertempuran. Longchen memimpin. Pedang lingki adalah jurus mematikan, tetapi yang paling sering ia gunakan adalah pedang pembunuh dewa. Ini adalah pedang dewa perang yang selalu berhasil. Badan pedang ramping berkilau abu-abu dan ujung pedang yang tajam membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Arus udara abu-abu berputar di sekitarnya, dan lubang hidung, telinga, dan mulut tengkorak itu bergerak seperti ular. Seni membunuh dewa merupakan teknik dao bawaan. Longchen belum menyentuh dao surgawi, jadi dia tidak bisa sepenuhnya memahami seni membunuh dewa. Dia hanya bisa meniru lintasan kata pertama, tetapi meskipun begitu, itu sudah melampaui kekuatan teknik dao bawaan biasa. Di mata semua orang, kemanapun pedang abu-abuki bergerak, Feng Zilin terus menghindar. Feng Zilin sudah cepat, tetapi Longchen seperti hantu abu-abu. Dia kuat dan mendominasi, membuat orang tidak dapat mengetahui sosoknya. Salah satu elemen angin adalah merobek. Ini adalah elemen ofensif yang termasuk dalam angin. Feng Zilin telah mengembangkan dao merobek untuk sementara waktu. Angin yang dikendalikannya memiliki kekuatan merobek yang paling mengerikan. Lingkungan sekitar tampaknya berada dalam wilayah kekuasaannya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Dia bahkan dapat mengendalikan angin untuk membentuk dinding angin yang terbuat dari kekuatan nirvana untuk memblokir serangan Longchen. Pisau angin mengamuk Dalam sekejap, Feng Zilin tertawa dan terbang. Sebanyak selusin bila angin besar menari-nari di sekelilingnya seperti pisau tajam. Setiap bila angin bahkan lebih kuat dari yang dia pamerkan di depan kediaman jimat. Bila-bila angin ini mengandung semua pemahaman Feng Zilin tentang kekuatan sobek angin. Kekuatan sobek setiap bila angin melebihi senjata dao biasa. Bahkan binatang besar klan iblis dapat dirobek oleh kekuatan sobek ini. Beberapa hari yang lalu, Longchen harus menggunakan jurus terkuatnya dengan kedua pedang secara bersamaan untuk menghadapi satu bila angin. Begitu banyak bila angin yang mengamuk, apakah kamu masih bisa menangkisnya? Tawa Feng Zilin bergema di telinga Longchen. Itulah perkiraannya tentang batas kemampuan Longchen. Dia sedikit melebih-lebihkannya. Lagi pula, Longchen pernah kesulitan menghadapi satu bila angin sebelumnya. Ayo! Longchen memegang pedang lingki dengan pegangan terbalik, dan pedang pembunuh dewa menunjuk ke depan. Ekspresinya tidak berubah. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan bergegas menuju lawannya. Sangat bagus. Di tengah keributan itu, Feng Zilin sangat senang. Dia terbang tinggi dan mengendalikannya dengan kedua tangan. Di bawah kendalinya, selusin bila angin terbang ke arah Longchen. Itu gerakan yang sama seperti terakhir kali. Setiap bila angin memberi Longchen perasaan bahwa itu adalah cakar binatang buas besar yang hendak mencengkramnya. Tapi kali ini, Longchen tertawa dingin. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan sejumlah besar energi dunia nirvana melonjak ke arah pedang pembunuh dewa, hampir menyebabkannya meledak. Dengan tubuh fisiknya yang kuat yang sebanding dengan kesengsaraan nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana ketiga, kekuatannya tidak terbatas. Bila-bila angin itu merobek ruang dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, mereka terbang menuju Longchen. Ha! Longchen meraum dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak menggunakan gerakan apapun. Pedang pembunuh dewa membelah langit dan bumi, berubah menjadi bayangan pedang abu-abu. Dia mengayunkan tangannya secara horizontal dan memotong bagian tengah bila angin. Ucat! Suara keras yang mengerikan bergema. Semua seniman bela diri menutup telinga mereka tanpa sadar. Mereka membelalakan mata dan melihat ke atas dengan kaget. Mereka melihat Longchen menggunakan tubuhnya yang sangat kuat dan sejumlah besar energi nirvana world untuk memotong bila angin pertama menjadi beberapa bagian. Tombak ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Feng Zilin terkejut. Dia membuka mulutnya sedikit. Ria kuat di tengah bada itu masih sangat kuat. Itu membuatnya merasa sangat lemah. Dia tersadar kembali dan bila angin lainnya menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, semuanya menerkam ke arah Longchen. Kerumunan berseru. Ini adalah irama membunuh Longchen. Namun, gerakan Longchen meningkat sepuluh kali lipat. Dia hanya menggunakan pedang pembunuh dewa. Setiap bila angin yang datang, dia menggunakan kekuatan murni untuk mengayunkan pedang. Kecepatan gerakannya yang mengerikan hampir seketika menghancurkan semua bila angin. Ucat. Setelah memotong bila angin terakhir, Longchen mengarahkan kedua pedangnya ke bawah dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya dengan jijik, Ada lagi. Sikap arogan itu membuat Feng Zilin gemetar. Matanya menjadi semakin cerah. Awalnya aku berpikir kau tidak akan bisa membuatku bertarung sampai gila dan pingsan. Tapi sepertinya itu masih mungkin. Feng Zilin memasuki kondisi yang aneh. Dia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Longchen tahu bahwa dia sakit. Dia seorang masokis. Jika dia tidak menyiksanya sepuasnya, dia akan terus mengganggunya. Dia tidak bersikap sopan padanya. Dia menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tanah berguncang. Dia tiba-tiba bergegas dan mengayunkan pedangnya ke langit. Saya telah mengolah dua teknik Dao Chonate. Saya memperoleh beberapa hasil kecil. Feng Zilin berkata dengan penuh semangat. Di bawah kendalinya, semua angin berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, terbentuklah bila transparan sepanjang dua meter. Bila itu sepenuhnya terbentuk oleh angin. Ini adalah teknik Dao bawaan, pembelah langit. Skysplitter adalah pemahaman atribut angin yang cocok untuk merobek. 1469 Semua orang telah mendengar tentang pelatihan Feng Zilin dalam kedua aspek ini. Sejak pedang pembelah langit, yang sepuluh kali lebih mengerikan daripada bila angin biasa, muncul, angin liar di tangan kanannya berangsur-angsur mengembun menjadi seorang pria setinggi lima meter. Pria ini tinggi dan kuat, dan hanya memiliki sedikit bentuk manusia, tetapi lebih seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya terbuat dari bila angin hijau yang tajam, dan tubuhnya dalam keadaan tak berwujud. Selain itu, dia benar-benar mandiri dan dapat bertarung dengan bebas. Pada saat ini, dia seperti orang sungguhan. Dia mengeluarkan raungan seperti harimau, dan tubuhnya berubah menjadi ribuan bila hijau. Kemudian, dia dengan marah bergegas menuju Longchen. Dia langsung mengembun menjadi bentuk manusia di samping Longchen, dan meninju ke arah Longchen. Dao Siantian jauh lebih mistis daripada teknik pertempuran biasa. Misalnya, Splitter dapat menyatu dengan pemahaman Dao Lachration. Klon ini juga merupakan Dao Siantian yang disebut, Winslave. Dengan pemahaman Feng Zilin saat ini, dia hanya dapat memadatkan satu, Winslave. Legenda mengatakan bahwa ketika pemahaman Dao Doppelganger mencapai tingkat tinggi, memanggil miliaran Winslave tidak akan menjadi masalah. Heaven Splitter dan Winslave bersatu untuk membentuk kekuatan tempur Feng Zilin yang tak tertandingi. Pertarungan itu benar-benar terbalik pada saat ini. Feng Zilin sangat bersemangat. Dengan Heaven Splitter di tangan dan dukungan Winslave, dia mulai melawan Longchen dalam pertarungan jarak dekat. Longchen awalnya penuh rasa hormat terhadap Dao Surgawi. Sekarang setelah dia melihat Feng Zilin, yang memiliki sedikit pemahaman tentang Dao Surgawi, menyerang, dia menjadi lebih hormat. Dao Surgawi tidak ada habisnya. Hanya Dao Angin yang memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Dao Angin akan memiliki cabang sebanyak atribut angin. Berserk, Lacheration, Elegant, Klone, Roar. Ini semua adalah atribut angin. Mempelajari seluruh Dao Angin dan memahaminya dengan sempurna mungkin akan menghabiskan seluruh hidup Feng Zilin. Bagaimanapun, Dao Angin adalah salah satu jenis Dao. Misalnya, Dao Chaotik adalah Dao kecil. Seseorang dapat mempelajarinya dengan cepat, tetapi jika seseorang tidak dapat menguasainya di masa mendatang, akan ada batasnya. Dao Pembantaian Longchen adalah Dao yang paling hebat. Dao yang paling biasa, tetapi memiliki banyak cabang. Dao Pembantaian hanyalah cabang dari Dao Pertempuran. Sedangkan Dao Waktu, Dao tertinggi yang sangat langka. Tidak peduli jenis Dao apapun, asal seseorang mengolahnya hingga tingkat tertinggi, seseorang akan mampu menjadi dewa. Sambil mendesah melihat kekuatan Dao Surgawi yang mengerikan, Longchen tidak tinggal diam. Dao Surgawi memang mengerikan, tetapi pemahaman Feng Zilin hanya pada tingkat kesengsaraan Nirvana tingkat kedua biasa, dan tubuh fisik serta kekuatan Nirvana lebih rendah darinya. Kau ingin bertanding dalam pertarungan jarak dekat denganku. Teknik pedang ganda Longchen semakin lama semakin baik. Kecepatannya sangat mengerikan, dan dia dapat dengan mudah menghindari skysplitter milik Feng Zilin. Tidak bisakah? Feng Zilin bersemangat. Matanya berbinar, penuh pesona. Dia mendekatinya. Sosok rampingnya berkibar tertiup angin. Sungguh mempesona. Pada saat ini, bilah-bilah hijau yang tak terhitung jumlahnya membentuk budak angin di belakang Longchen. Budak angin meraung. Tinjunya yang berisi bilah-bilah hijau tiba-tiba menusuk ke arah punggung Longchen. Jika dia terkena, tubuh Longchen mungkin akan hancur berkeping-keping. Longchen sudah menduga hal ini. Pada saat kritis ini, budak angin menusukkan pedang pembunuh dewa di belakangnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan sembilan naga melahap langit. Ini adalah serangan terkuat Longchen saat ini, dan telah melampaui sebagian kekuatan penghancur seni pembunuh dewa. Sembilan naga dewa yang menakutkan dalam pola formasi berubah menjadi pedang ki dan melonjak keluar. Mereka segera menjerat budak angin. Sembilan naga dewa menggigit dan menggigit, menyebabkan budak angin menjerit kesakitan. Dia ditekan ke tanah, berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa bergerak. Hancurkan, teriak Longchen. Tubuh budak Feng meledak karena serangan pedangnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara pedang pembunuh dewa menekan budak angin, pedang lingki milik Longchen tidak diam. Dia telah menyimpan pedang lingki untuk saat kritis ini. Saat Longchen berhadapan dengan budak angin, Feng Zilin memanfaatkan kesempatan itu. Pembelah langit sepanjang 2 meter itu melesat ke langit dan menebas ke bawah. Bumi berguncang. Pembelah langit itu mengumpulkan semua pemahaman Feng Zilin tentang Dao Probek. Kekuatan penghancurnya jauh lebih besar daripada milik budak angin. Kau bisa menghalanginya. Feng Zilin tampak berbicara sambil tidur. Dadanya yang penuh naik turun. Tatapan mata Longchen dingin. Pedang lingki berubah menjadi cahaya hitam dari bawah ke atas. Cahaya hitam itu berubah menjadi 4 pedang ki. Dua di antaranya menghalangi skysplitter, sementara dua lainnya bergegas menuju Feng Zilin. Dua cahaya pedang dari seni pembunuh dewa tidak cukup untuk menghalangi pembelah langit. Namun, Longchen tidak hanya menyerang. Ketika dia mengaktifkan seni pembunuh dewa, tangan kirinya, yang memegang pedang pembunuh dewa, telah membunuh budak angin. Dia segera kembali dan melakukan level kedua dari jari ekstrim alam semesta, penghentian waktu. Waktu berhenti. Tanpa ketegangan, skysplitter membeku. Kekuatan skysplitter tidak dapat digunakan. Pada saat ini, Longchen berhasil lolos dari jangkauan pertarungan skysplitter. Dua lampu pedang hitam lolos dari serangan dan menusuk ke arah Feng Zilin. Feng Zilin memegang skysplitter di tangannya. Skysplitter tidak bisa bergerak. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan terkena cahaya pedang dari pedang lingki. Dihantam oleh pedang lingki adalah masalah serius. Dia baru saja memadatkan roh primordialnya, jadi dia mungkin tidak dapat menahannya. Jadi, dia tiba-tiba mundur. Pada saat ini, Longchen ada di belakangnya. Pada saat itu, dia memegangnya dengan satu tangan dan meletakkan pedang pembunuh dewa di lehernya. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, memeluknya seperti ini, kekuatan lengannya yang tebal membuat Feng Zilin tidak bisa bergerak sama sekali. Merasakan suhu dingin di lehernya, tubuh dingin Feng Zilin tiba-tiba melunak. Dia seperti bola kapas dalam pelukan Longchen. Keduanya turun dari langit. Longchen tidak tahu apakah pihak lain akan mengakui kekalahan. Dia tidak berani melepaskannya begitu saja. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan orang yang merepotkan ini. Para penonton menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Longchen menang terlalu cepat. Ketika mereka menyadari bahwa Longchen telah menaklukkan Feng Zilin, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sejenak. Namun, ini adalah kebenaran. Pada saat ini, orang banyak memiliki gambaran tentang kekuatan Longchen. Mereka yang bergosip merasa seperti ditampar di wajah. Gaya bertarung Longchen kuat dan berdarah panas. Tubuhnya yang kuat memberikan dampak visual yang besar bagi penonton. Pertarungan sengit itu tiba-tiba berhenti. Tempat itu menjadi sunyi. Namun, dengan sangat cepat, terdengar tepuk tangan meriah. Tepuk tangan itu begitu keras sehingga Feng Zilin tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Keduanya mendarat di tanah. Kerumunan itu tiba-tiba merasa bahwa Feng Zilin menundukkan kepalanya dan tersipu. Dia tampak menikmati perasaan Longchen yang memeluknya begitu erat. Dia... Longchen juga merasakan bahwa wanita dalam pelukannya sangat lembut. Rasanya seperti lingki yang meringkuk dalam pelukannya. Dia sudah lama menyerah untuk melawan. Memikirkan bahwa dia memeluknya begitu erat untuk mencegahnya membalas. Feng Zilin memiliki tubuh yang bagus. Dibandingkan dengan lingki dan li suanji, dia lebih menggerahkan. Memeluknya dalam pelukannya, ada sensasi daging yang lain. Aroma tubuhnya yang memikat dapat dengan mudah membangkitkan imajinasi seseorang. Namun, Longchen merasa bahwa dia sudah menyerah untuk melawan. Ria dan wanita tidak boleh bersentuhan, jadi dia buru-buru melepaskannya. Pada saat yang sama, dia juga waspada terhadap serangan baliknya. Dia adalah orang yang suka bertindak tanpa malu-malu. Jika dia ceroboh dan membiarkannya mengalahkannya, itu akan memengaruhi rencananya untuk membunuh Fuhai. Itu akan merepotkan. Longchen tahu batas kemampuannya. Tebakannya benar. Tepat saat dia melepaskannya, pihak lain tiba-tiba berbalik dan menerkamnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah momen yang sangat berbahaya. Longchen mendengus dingin. Dia sudah siap. Dia tidak akan membiarkannya berhasil. Pedang pembunuh dewa di tangannya tiba-tiba menebas lehernya. Jika dia berani menerkamnya, Longchen akan membuat kepalanya terpental. Namun, pada saat ini, Longchen melihat mata Feng Zilin yang polos. Dia terkejut dan buru-buru menghentikan serangannya. Saat berikutnya, Feng Zilin menerkam ke dalam pelukannya dan memeluk pinggangnya. Rambutnya yang sepinggang bergoyang dan wajah cantiknya sudah terbenam di dada Longchen. Longchen mengangkat tangannya. Dua pedang di tangannya hampir menusuk Feng Zilin hingga mati. Jika dia tidak berhenti pada akhirnya, Longchen tercengang. Apa yang dilakukan wanita ini? Mengapa dia menerkam kepelukannya? Bukan hanya dia, tetapi yang lainnya juga bingung. Apa yang sedang dilakukan Feng Zilin? Mungkinkah? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya ada yang salah dengan pemandangan ini. Mungkinkah Feng Zilin memiliki seseorang yang disukainya? Apakah itu Longchen? Mereka yang suka bergosip tidak dapat menahan diri untuk tidak menduga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara mereka berdua. Apa yang sedang kamu lakukan? Longchen meletakkan pedangnya dan mengulurkan tangannya untuk menariknya menjauh. Namun, Feng Zilin memeluknya sangat erat. Longchen takut jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan mematahkan lengannya. Tepat saat dia memeras otaknya, Feng Zilin secara alami melepaskan pelukannya. Dia berdiri tegak di depan Longchen. Matanya dipenuhi dengan air mata yang mengalir. Karena dia sedikit gugup, wajahnya memerah. Itu memang sedikit memabukkan. Dia mengucapkan kata demi kata, aku hanya berterima kasih padamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku membenci diriku di masa lalu. Kau menyelamatkanku. Aku bersyukur kau memberiku kehidupan kedua. Kau memberiku kesempatan untuk merasakan hidup lagi. Kurasa aku akan membiarkanmu melihat diriku yang lain. Aku tidak akan mengecewakanmu. Itulah yang ingin dia katakan kepada Longchen sejak dia kembali. Namun, dia tidak pernah punya kesempatan. Hari ini, dia masih kalah. Namun, ini adalah kekalahan termudah yang pernah dialaminya. Dia tidak merasakan tekanan apapun. Kekalahan seperti ini dan kekuatan Longchen membuatnya semakin bahagia. Mari kita bicara saat kita punya waktu. Mendengar pembicaraan genit di sekitarnya, Feng Zilin berkata demikian. Gaun panjangnya menari-nari tertiup angin saat ia menuju jalan Kaisar Zenwu. Dalam beberapa saat, ia telah meninggalkan pandangan Longchen. Pikiran Longchen tidak jernih. Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar lautan. Anehnya, hal itu begitu mudah dipahami. Namun, akhirnya dia mengerti. Di masa depan, Feng Zilin mungkin tidak akan menentangnya. Dia bahkan mungkin membantunya. Dia memahaminya dengan sangat sederhana. Feng Zilin telah pergi. Pertunjukan telah berakhir. Longchen melihat Wen Ren Xi di tengah kerumunan. Pada saat yang sama, dia melihat prajurit terhormat lainnya, Ye Futu. 1470 Ini adalah pertama kalinya Wen Ren Xi melihatnya bertarung. Dia memandang Longchen dengan penuh rasa setuju di antara kerumunan. Feng Zilin saat ini adalah generasi baru terkuat di faksi Ye Junyao. Dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar bela diri suci. Longchen mengalahkannya berarti generasi baru di faksi Wen Ren Xi akan lebih kuat dari Feng Zilin. Tentu saja, untuk menjadi kaisar bela diri suci, kekuatan merupakan faktor pertama, tetapi bukan satu-satunya faktor. Kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, nilai moral, kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kualitas psikologis, dan sebagainya semuanya sangat penting. Yang dibutuhkan istana kaisar bela diri sejati adalah seorang penguasa, bukan seorang pejuang. Faktanya, di mata semua orang, dewa bela diri kecil Yang Chen adalah seorang pejuang sejati. Hanya ada dua hal dalam hidupnya, kultivasi dan pertempuran. Di matanya, emosi agak berlebihan. Longchen belum pernah melihat dewa bela diri kecil ini sebelumnya, tetapi pertempurannya kali ini telah membuat salah satu dari tiga dewa bela diri, Yefutu, yang dikenal sebagai dewa bela diri pembantai, terkejut. Dia belum pernah melihat Yefutu sebelumnya, tetapi pada pandangan pertama, dia tahu bahwa itu adalah dia. Dia berjalan diiringi oleh sekelompok kultivator Aola Hanwu. Kepala Aola, Wakil Kepala Aola, Raja Hanwu, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan hormat. Siapa lagi orang ini kalau bukan yang mulia pembantai bela diri, Yefutu. Akan tetapi, penampilan Yefutu sama sekali tidak sesuai dengan gelar Slater Martial Venerable. Yefutu juga mempertahankan penampilan seorang pemuda. Tidak seperti penampilan Wenrensi yang lembut dan mengemaskan, tingginya hanya sekitar 1,4 meter, tetapi tubuhnya sedikit gemuk. Dia botak, dan ada bekas luka cincin di kepalanya. Wajahnya gemuk, dan dia jauh lebih bulat daripada anak kucing. Dia mengenakan jubah kuning sederhana yang longgar dan longgar. Wajahnya berminyak dan dia tersenyum, seperti anak kecil yang polos dan mengemaskan. Penampilannya membuat orang lain mudah mendekatinya. Namun, ketika mereka memikirkan fakta bahwa dia adalah sein bela diri pembantai yang terkenal dari tiga wilayah kaisar besar, Yefutu, mereka akan mundur saat melihatnya. Yefutu telah tiba sebelum Longchen berhasil menaklukkan Feng Zilin. Setelah menyaksikan pertarungan Longchen beberapa saat, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dua lesung pipitnya yang dalam begitu mengemaskan hingga membuat hati orang-orang berdesir. Dia mempertahankan senyuman di wajahnya, dan setelah mengamati Longchen beberapa saat, dia memimpin orang-orang dari Aula Hanwu keluar dari pagoda langit cerah lima elemen. Longchen teringat bahwa sang santo bela diri pembantai ini mempunyai jurukan lain, sang Buddha yang tersenyum. Ketika pertama kali melihat Slater Marsial Sein, dia terkejut. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah bahwa Fu Hai berada di antara kelompok ahli bela diri Aula bela diri dingin yang baru saja pergi. Fu Hai keluar. Longchen dan Namong Lai saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Dalam hal ini, dia bisa pergi ke Fu Manor untuk mencari Fu Linger dan melihat situasinya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia gegabu menghadapi Fu Hai, meskipun dia mungkin bisa menyelesaikan masalah, akan ada banyak bahaya tersembunyi. Bagaimanapun, beberapa hal mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Keributan itu berangsur-angsur menghilang. Kerumunan itu berangsur-angsur pergi. Pertarungan antara Longchen dan Feng Zilin pasti sudah diketahui semua orang. Namun, Longchen memperkirakan bahwa mereka akan lebih tertarik pada pelukan terakhir Feng Zilin yang putus asa. Jika bukan karena Longchen yang menahan diri, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Putus asa ingin dipeluk. Ada banyak trik dalam hal ini. Jiwa gosip itu membara dengan ganas. Longchen bertemu dengan Namong Lai sendirian. Namong Lai langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya akan berjaga di sini. Begitu mereka kembali, saya akan memberi tahu Anda. Anda lebih kuat dari saya. Bagaimana kalau Anda menyelinap masuk dan memeriksa situasinya? Longchen mengangguk setuju. Dengan begitu, Namong Lai tidak akan berada dalam bahaya. Longchen tidak ingin dia berada dalam bahaya. Untuk masalah seperti ini, sudah cukup baginya untuk menanganinya sendiri. Setelah berdiskusi, Longchen tidak berlama-lama dan menuju ke lantai delapan Fumanor. Masalah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama, tetapi diganggu oleh Feng Zilin. Hal ini tidak memengaruhi kemarahan Longchen. Dia hanya menyembunyikannya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak kenal takut. Zhen Wu Agung tidak akan pernah membiarkannya terbunuh. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia dapat menimbulkan masalah sebanyak yang dia inginkan agar Han Yun-sing tetap hidup. Saat ini, rasa kepemilikannya terhadap Istana Kaisar Bela Diri sejati tidak sepenting Han Yun-sing. Dengan kekuatan Longchen saat ini, dia berada di level tinggi di seluruh pagoda langit cerah lima elemen. Dia jauh lebih kuat daripada orang biasa ketika dia diam-diam mendekati Fumanor. Fumanor adalah rumah Fuhai. Nangong Lai telah mengetahui bahwa ada tiga prajurit Nirvana Tribulation Realem di keluarga Fuhai. Namun, mereka telah keluar untuk menjalankan misi akhir-akhir ini. Dengan kata lain, tidak ada prajurit Nirvana Tribulation Realem di Fuhai. Fuhai tidak ada. Longchen juga telah mengetahui tentang Fulinger. Dia masih muda dan kultifasinya hanya berada di level ke-6 alam Bela Diri Ilahi. Mata iblis pemakan roh milik Longchen sangat berguna bagi mereka yang berada di level ke-6 alam Bela Diri Ilahi. Dengan kultifasinya saat ini, dia dapat dengan mudah menemukan Fulinger. Itu adalah penjara bawah tanah. Dia menahan nafas dan memasuki Fumanor dari luar tembok. Ada banyak prajurit di dalam, tetapi mereka bahkan belum mencapai alam kesengsaraan Nirvana. Mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi Longchen. Longchen diam-diam memasuki ruang bawah tanah dan langsung melumpuhkan dua penjaga di kesempurnaan agung Jalan Bela Diri. Meskipun itu adalah penjara bawah tanah, tempat itu sangat mewah. Fulinger tidak menerima penyiksaan apapun. Dia tidur di tempat tidur dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Meskipun dia masih muda, dia sangat menawan. Tidak hanya penampilannya yang menawan, tetapi temperamennya juga sangat menawan. Tidak mengherankan jika Han Yun-sing tersentuh. Dengan temperamennya saat ini, sulit bagi orang seusianya untuk menyentuhnya. Seorang gadis muda yang lincah, ceria, dan gigi dalam cinta mungkin dapat lebih menyentuhnya. Longchen tahu bahwa meskipun Han Yun-sing sangat suka mengatur, dia sebenarnya orang yang sentimental. Dia tulus kepada Namong Lai dan merawat Longchen dengan baik. Namun, jika sesuatu terjadi padanya, masalah antara Longchen dan Lingqi juga telah ditentang oleh ayah pihak lain. Dia telah mengalaminya secara mendalam dan tidak dapat mentolerirnya. Terlebih lagi, ini melibatkan kehidupan Han Yun-sing. Dia sudah cukup tenang untuk dapat mengendalikan diri dan tidak memulai pembantaian. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya sampai sekarang. Longchen dengan lembut membangunkan gadis yang tertidur setelah menangis. Fu Lingar terbangun ketakutan dan menyusut ke sudut tempat tidur. Dia menatap Longchen dengan ngeri dan hendak berteriak ketika Longchen berkata dengan lembut, Aku Longchen. Han Yun-sing adalah pamanku. Kata-katanya membuat pihak lain menjadi tenang. Dia mengambil beberapa napas untuk menstabilkan emosinya. Dia merapikan dirinya dan berdiri. Dia melihat keluar ruang bawah tanah dan berkata dengan gugup, Aku mendengar tentangmu dari Paman Han. Mengapa kamu di sini? Fu Hai keluar. Aku menyelinap masuk untuk bertanya padamu. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku ingin menyelamatkan Paman Han. Jawab pertanyaanku, kata Longchen lembut. Ketabahan mental Fu Lingar juga sangat kuat. Dia adalah wanita yang baik. Longchen dapat melihatnya dari ekspresinya. N. Fu Lingar menganggup dengan cepat. Longchen bertanya, Ceritakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu. Fu Lingar menggertakan giginya dan berkata, Singkatnya, aku mencintainya, aku sangat mencintainya. Akhirnya aku berhasil membuatnya melupakan masa lalunya dan bersamaku. Aku sangat mencintainya, tetapi ayahku menolak. Aku tidak menyangka sikapnya akan begitu kuat. Karena usia dan latar belakangnya, dia memandang rendah dirinya. Dia memenjarakan Paman Han di negara dewa miliknya. Jika aku tidak mengancam akan bunuh diri, dia pasti sudah membunuh Paman Han sejak lama. Mungkin karena kebiasaannya memanggil Han Yun Sing seperti itu. Kemudian, mereka jatuh cinta seiring berjalannya waktu, tetapi hal itu tidak dapat diubah. Dari matanya, Longchen melihat tatapan yang sama dengan Lingki. Itu adalah kegigihan dan dedikasinya terhadap cinta. Dia tidak takut dengan pandangan dunia sekuler, dia tidak takut pada apapun. Dia hanya ingin mengejar orang yang disukainya. Wanita seperti itu layak dihormati. Sebelum Longchen sempat bertanya, Fu Lingar melanjutkan. Dia berkata dengan cemas sambil berlinang air mata, Aku tahu kau sangat kuat, tetapi kau bukan tandingan ayahku. Beberapa hari yang lalu, kau muncul di pintu dan mengetahui semua urusan ayahku. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia pemarah dan sulit diajak bernegosiasi. Cintaku yang bertepuk sebelah tangan lah yang menyakiti Paman Han. Aku seharusnya tidak menghubunginya. Jangan menangis. Beritahu aku solusinya, kata Longchen dengan tenang. Kemarahan di hatinya telah membakar dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Kisah mereka sangat mirip dengannya. Namun, tujuan Longchen saat ini adalah membunuh ayah Fu Lingar. Namun, dia tahu bahwa Fu Hai juga bukan ayah kandung Fu Lingar. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang dibawanya kembali dari luar. Di kediaman Fu, ada banyak orang yang berstatus sama dengan Fu Lingar. Orang-orang di Istana Dewa Beladiri biasanya akan membawa kembali banyak pemuda berbakat dari luar dan mengadopsi mereka sebagai anak angkat mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa dan menjadi jenius super, mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat. Fu Lingar menenangkan diri dan berkata, aku baru mengetahui satu hal yang sangat penting beberapa hari yang lalu. Fu Hai jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Dia peduli dengan wajah dan martabatnya, tetapi dia tidak pernah peduli dengan perasaanku. Mungkin dia benar-benar mencintaiku, tetapi tidak sejauh yang kubayangkan. Dia berjanji tidak akan membunuh Paman Han, tetapi dia menggunakan cara yang tercelah. Longchen menggertakkan giginya dan menahannya. Dia bertanya, apa maksudnya? Di dunia ini, ada sejenis serangga beracun yang disebut Gu. Dia meminta seseorang untuk sejenis Gu pemakan dewa yang mengerikan dan menanamkannya di tubuh Paman Han. Dia memiliki lonceng Gu alat dao, dan selama dia menggunakan kekuatan nirwana untuk mengaktifkan lonceng Gu agar berbunyi, Gu pemakan dewa akan melahap roh bela diri dewa Paman Han, menyebabkan dia mati seketika. Longchen mengepalkan tinjunya erat-erat. Dadanya hampir meledak. Fu Hai tidak hanya memenjarakannya, tetapi dia juga menggunakan cara-cara yang tercelah. Hidup Han Yunsing ada di tangan Fu Hai. Longchen sangat senang bahwa dia tidak membunuh Fu Hai secara langsung. Jika tidak, bahkan jika Fu Hai meninggal, dia dapat menggunakan kekuatan nirwana untuk mengaktifkan Gu Bel dan membunuh Han Yunsing. Tidak masalah kalau Fu Hai meninggal, tapi kalau Han Yunsing meninggal, memangnya kenapa kalau dia yang membunuh Fu Hai? Longchen terbakar amarah, namun dia menahan diri dan memikirkan suatu cara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!